Su Fang bergegas maju untuk menyambutnya. Salam, Tuan Chang Yan Hai. Tidak perlu formalitas, Chang Yan Hai melambaikan tangannya. Pada saat ini, Sun Ki, Tuan Muda Tian Wu, dan Bai Hou Lan juga maju untuk menyambutnya. Chang Yan Hai berkata dengan anggun, selama pertempuran dewa di bidang bintang kubah azure, dunia tiba-tiba berubah. Tanah dewata melepaskan diri dari belenggunya dan menghilang tanpa jejak. Aku tidak menyangka kalian bisa bertahan hidup. Ini benar-benar sebuah berkah tersembunyi. Melihat Su Fang, Chang Yan Hai memujinya lagi. Kekuatan Su Fang telah meningkat pesat. Jelas sekali, kamu telah memperoleh kekayaan besar. Dengan keberuntungan seperti itu, aku yakin kamu pasti akan menjadi orang terakhir yang tersisa di Chaos Golden Ranking. Su Fang berkata dengan rendah hati, Terima kasih, Tuhan, atas pujianmu. Azure Flem Si berkata, Dalam perjuangan putra ilahi wilayah bintang kubah biru ini, Su Fang layak menjadi peringkat pertama. Setelah menjadi putra ilahi kubah biru, dia akan dikirim ke tanah suci bernama Istana Surgawi Primordius di mana dia akan menerima bimbingan dari pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Saudara Su, selamat. Tuhan muda Tianwu dan Bai Hou Lan menangkupkan tangan mereka dan memberi selamat kepada Su Fang. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Di Azure Dom Starfield, keduanya dianggap jenius tiada taraf. Namun, dibandingkan dengan Su Fang, mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Mereka sepenuhnya diyakinkan oleh Su Fang. Terlebih lagi, Su Fang telah menyelamatkan nyawa mereka. Agar Su Fang menang, mereka berdua dengan tulus mengucapkan selamat. Mereka tidak iri sama sekali. Perbedaan antara mereka dan Su Fang terlalu besar. Mereka bahkan tidak punya keberanian untuk cemburu. Sun Ki, ikut aku ke Istana Surgawi Primordius. Kata Laut Azure Flem pada Sun Ki. Ya, meskipun Sun Ki terlahir rendahan, dia tetaplah seorang jenius yang tiada tarannya di bidang bintang. Dia memiliki identitas putra dewa di bidang bintang. Dia hanya berpartisipasi dalam pertempuran dewa di bidang bintang Kuba Azure untuk mendapatkan pengalaman. Merasakan aura Sun Ki lemah dan lukanya belum pulih, Chang Yan Hai mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara yang dalam, Sun Ki, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Saya dikalahkan oleh Ji Woo Ji. Sun Ki tersenyum pahit. Segera setelah itu, matanya bersinar dengan cahaya liar. Cepat atau lambat, aku, Sun Ki, akan mengalahkan Ji Woo Ji. Orang Ji. Ketakutan muncul di mata Chang Yan Hai. Lalu, Chang Yan Hai melambaikan tangannya dan melepaskan Suan Guang. Tiga sosok muncul di depan Su Fang. Melihat ketiga sosok ini, Su Fang sangat terkejut. Kakek, Bibi Mei, Pak Man Cong. Dia tidak menyangka bahwa Laut Azure Flem benar-benar membawa Suan Ling Zi, Ling Xiang Mei, dan Panger An Cong, ketiga orang itu, kemari. Su Fang, kultifasimu. Suan Ling Zi menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan kedalaman kultifasi Su Fang, dan dia terkejut. Ketika Suan Ling Zi mengetahui bahwa budidaya Su Fang telah melampaui alam kaisar ilahi dan bahkan memiliki kekuatan yang mengerikan untuk membunuh penguasa sektor dunia besar, Suan Ling Zi tercengang. Saat dia terkejut, Suan Ling Zi memikirkan putranya Mo Sang Chang, yang merupakan seorang jenius yang tiada taranya, dan si sampah Mo Feng Hua. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Chang Yan Hai berkata, Su Fang, Sun Ki, ikuti saya ke Yuan Tiangong. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, saya masih memiliki beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Tuhan, tolong beritahu saya koordinat Yuan Tiangong. Setelah saya selesai dengan urusan saya, saya sendiri yang akan pergi ke Yuan Tiangong. Su Fang, Yuan Tiangong adalah tanah suci budidaya yang diciptakan oleh banyak ahli tak tertandingi dari seluruh alam semesta. Tanah ini digunakan untuk menumbuhkan para jenius tak tertandingi untuk menghadapi bencana langit dan bumi, dan untuk memilih para jenius untuk memasuki gunung surgawi yang agung. Hampir semua jenius tak tertandingi dari seluruh alam semesta berkumpul di Yuan Tiangong. Anda bukanlah yang paling menonjol di antara mereka. Jika Anda pergi ke Yuan Tiangong terlebih dahulu, tentu Anda akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Jika Anda memiliki masalah lain, Anda harus mengatasinya nanti. Pergi ke Yuan Tiangong dulu. Chang Yan Hai berkata perlahan, dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan Su Fang yang lebih penting daripada pergi ke Yuan Tiangong. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, saya harus pergi ke masyarakat Ji untuk menyelesaikan dendam lama dan baru antara saya dan masyarakat Ji. Jika masalah ini tidak terselesaikan, akan sulit bagi saya untuk berkultivasi di Yuan Tiangong. Mohon maafkan saya, Tuhan. Kamu ingin pergi ke orang Ji? Chang Yan Hai mengangkat alis putihnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Su Han Ling Xi, Sun Qi, dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka memandang Su Fang dengan kaget. Orang Ji adalah klan ilahi kuno yang bisa menduduki peringkat seribu teratas di alam semesta. Kekuatan dan landasan mereka begitu dalam sehingga bahkan ahli tak tertandingi seperti Chang Yan Hai pun harus mewaspadai mereka. Orang Ji sangat membenci Su Fang. Mereka ingin mencabut urat dagingnya dan mengulitinya hidup-hidup. Namun, karena daftar emas hunyuan dan pencegahan Kaisar Sang Kiyu, mereka tidak berani melakukan apapun terhadap Su Fang. Su Fang sekarang mengambil inisiatif pergi ke Orang Ji untuk membalas dendam. Belum lagi yang lain, bahkan Chang Yan Hai pun terkejut dengan keputusan berani Su Fang. Su Fang, aku tahu kamu mempunyai dendam yang mendalam terhadap Orang Ji. Namun, Orang Ji sangat kuat. Ketika tiba waktunya untuk bertahan, kamu harus bertahan. Di dunia fana, belum terlambat bagi seorang pria sejati untuk bertahan. Balas dendam. Anda harus bersabar. Tunggu sampai Anda menjadi ahli sejati yang tiada taraf, lalu pikirkan cara untuk membalas dendam. Berapa banyak orang jenius yang tiada tarahnya yang meninggal sebelum waktunya karena mereka memamerkan kemampuannya. Jangan berjalan di jalur lama mereka. Chang Yan Hai mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Jika bukan karena Su Fang dihargai oleh Kaisar Sang Kiyu, Chang Yan Hai tidak akan mencoba membujuk Su Fang. Dia akan mencemoh keputusan Su Fang, berpikir bahwa Su Fang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Su Fang tersenyum mendominasi. Itu hanya alasan bagi para pengecut itu untuk mencari kelemahan mereka. Penggarap harus membalas dendam jika mereka memiliki dendam. Sepuluh tahun sudah terlambat untuk membalas dendam. Kita harus membunuh dengan tegas dan memanfaatkan setiap momen. Siapapun yang menghalangi kita harus dibunuh. Suara Su Fang mengejutkan Chang Yan Hai, seorang ahli yang tiada tarahnya, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Mata Sun Ki dipenuhi rasa malu. Pikiran, saya tidak sebaik Su Fang, muncul di hatinya. Su Fang melanjutkan, Tuan Chang Yan Hai, saya, Su Fang, tidak bodoh. Saya tidak akan pergi menemui rakyat Ji dan mati sia-sia. Jika saya memasuki Istana Surgawi Primordius untuk berkultivasi, lalu jika saya pergi ke Klan Ji, bukankah itu juga sebuah bentuk petualangan? Baik, lakukan sesuai keinginanmu. Chang Yan Hai melihat Su Fang begitu gigih dan tidak berusaha membujuknya lagi. Namun, ekspresinya masih dipenuhi rasa tidak percaya dan tidak berdaya. Kakek, aku pernah berjanji padamu bahwa aku akan berusaha keras untuk masuk ke dalam suku Ji dan mencari keadilan bagi orang tua Feng Hua. Kali ini, aku, Su Fang, akan memenuhi janjiku padamu. Su Fang berteriak keras pada Suan Lingzi. Suan Lingzi ragu-ragu. Su Fang, bukankah ini terlalu berisiko? Kakek, jangan khawatir. Kamu punya aku. Nada suara Su Fang tegas saat dia memasukkan Suan Lingzi, Lingzi yang Mei, dan Kaun Chong ke dalam dunia batinnya. Kemudian, Su Fang bertanya kepada Ayah Su Jiao Yue, saya akan pergi ke masyarakat Ji dan mencari keadilan bagi Klan Su. Apakah Anda berani ikut dengan saya dan melihat-lihat? Mata Ayah Su Jiao Yue dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berteriak, orang Ji menindas Klan saya dan hampir memusnahkan Klan Su. Sekarang, Senior Su Fang akan membalas dendam untuk Klan Su saya. Jika saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk ditonton, bagaimana aku bisa layak menjadi anggota Klan Su? Kemudian, Ayah Su Jiao Yue mengumpulkan semua anggota Klan Su. Su Fang menggunakan kekuatan ilahi untuk menempatkan semua orang ke dunia batinnya dari telapak tangannya dan mengirim mereka ke dunia Raja Pelangi Emas. Setelah bertemu Su Yun Kong, anggota Klan Su secara alami terkejut dan bersemangat. Ketika Su Yun Kong mengetahui bahwa Su Fang pergi ke orang Ji untuk membalas dendam, Su Yun Kong juga sangat ketakutan. Namun, dia tidak bisa menghalangi Su Fang dan merasa sangat gugup. Chang Yan Hai memberi Su Fang koordinat lokasi Yuan Tiangong dan membawa Sun Qi ke Yuan Tiangong terlebih dahulu. Tuan Muda Tianwu dan Bai Hou Lan juga meninggalkan Rainbow Desolation City dan kembali ke Azure Dome Starfield. Setelah melakukan persiapannya, Su Fang mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi pembelah langit dan langsung menuju alam utama Alam Dewa Suara Surgawi. Alam Dewa Suara Surgawi. Itu adalah alam besar yang dibentuk oleh ribuan alam besar dan dikendalikan dengan kuat oleh rakyat Ji. Kekuatan keseluruhannya jauh melebihi kekuatan bidang bintang biasa. Alam utama-alam Dewa Suara Surgawi sebenarnya adalah bintang besar. Dikelilingi oleh lebih dari 10 bintang lain yang beroperasi sesuai dengan hukum Dao Surgawi. Ini membentuk susunan pertahanan yang sangat kuat. Bahkan para ahli Dewa Guru yang melampaui Tuan Domain akan kesulitan untuk mengguncang alam utama. Untuk memasuki bintang dunia utama, seseorang harus melewati gerbang susunan di bintang terluar dan melewati pemeriksaan ketat yang dilakukan oleh Dewa Rakyat Ji. Pada hari ini, pelangi emas merobek langit dan muncul di kehampaan. Sufang lah yang bergegas dari Rainbow Desolation City. Melihat bintang tidak jauh dari sana, Sufang terbang melintasi langit dan tiba di depan sebuah gerbang besar. Gerbang itu tingginya seribu kaki, megah dan spektakuler. Di atas gerbang yang tertutup rapat, ada 108 gambar naga melingkar yang terlihat nyata. Seolah-olah naga Dewa tersegel di dalamnya, memancarkan aura suci dan menakjubkan. Di sisi kiri dan kanan gerbang, ada dua gerbang cahaya kemasan. Gerbang kiri tingginya seribu kaki, sedangkan gerbang kanan jauh lebih kecil. Itu adalah gerbang kecil yang tingginya kurang dari seseorang. Seseorang harus menundukkan kepala untuk memasuki gerbang. Orang Ji. Sufang melihat ke arah gerbang besar, senyuman menghina terlihat di sudut mulutnya. Dia menoleh. Ada Dewa yang masuk dan keluar dari dua gerbang di kiri dan kanan gerbang. Para Dewa yang masuk dan keluar dari gerbang sebelah kiri semuanya sombong dan angkuh, seolah-olah mereka lebih unggul dari yang lain. Mereka jelas memiliki aura rakyat Ji. Gerbang kecil di sisi lain diperuntukkan bagi non-anggota rakyat Ji untuk masuk dan keluar. Karena ukuran gerbangnya yang kecil dan banyaknya orang yang masuk dan keluar, maka menjadi sangat ramai. Selanjutnya, seseorang harus menundukkan kepala untuk memasuki gerbang. Orang Ji telah merancang gerbang seperti itu agar orang Ji merasakan gengsi orang Ji dan tidak punya pilihan selain menundukkan kepala kepada orang Ji. Sufang terbang menuju gerbang yang tertutup rapat di tengah. Kamu berani menerobos ke gerbang surgawi rakyat Ji. Jika ingin memasuki alam utama alam Dewa Suara Surgawi, Anda harus melalui gerbang kecil di sebelah kanan. Anda dapat masuk hanya setelah Anda memeriksa bahwa tidak ada kesalahan. Gerbang surgawi ini biasanya hanya dibuka ketika petinggi orang Ji masuk dan keluar. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Jika Anda mengambil langkah maju lagi, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Seorang master dari orang Ji yang menjaga gerbang dengan dingin berteriak pada Sufang. Sufang tersenyum tipis. Saya tidak ingin melewati lubang anjing itu. Saya ingin masuk melalui apa yang disebut gerbang surgawi. Mengapa kalian tidak membuka gerbangnya? Kamu mendekati kematian. Seorang penguasa rakyat Ji meraung dengan marah dan bergegas menuju Sufang. Para dewa masuk dan keluar gerbang di kedua sisi, apakah mereka dari manusia Ji atau dewa lainnya, semuanya tertawa saat menyaksikan adegan ini. 2.112 Alam Kaisar Ilahi Surga ke-9 Anda bisa dianggap ahli. Sufang tersenyum menghina. Budidaya langit kedua dewa tertinggi tiba-tiba meledak, membentuk aura yang menghancurkan. Itu seperti ledakan banjir gunung, menyerang para ahli Jiklan. Celupkan gelombang. Pakar rakyat Ji tidak mampu mengedarkan energi sucinya dan kemauannya berada di ambang kehancuran. Di bawah aura menakutkan dari alam yang lebih tinggi darinya, dia tidak bisa menahan diri sama sekali dan berlutut di tanah. Pakar alam yang mulia. Merasakan aura kuat Sufang, tawa mengejek di sekitarnya berhenti tiba-tiba, diikuti dengan seruan terkejut. Pakar alam mulia yang sale dianggap ahli di dunia ilahi manapun, dan dunia ilahi suara surgawi tidak terkecuali. Sufang baru saja melepaskan aura alam yang mulia dan itu segera mengintimidasi semua orang. Ada lebih dari 100 ahli Jipepel yang menjaga gerbang surgawi Jipepel. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di puncak alam Kaisar Ilahi Surga ke-9. Melihat betapa kuatnya Sufang, tidak ada yang berani melangkah maju. Namun, para ahli Jipepel ini sangat arogan. Mereka dengan marah menegur Sufang, dan beberapa bersiap untuk memperingatkannya. Suara mendesing gelombang. Sesosok tubuh tinggi terbang keluar dari pintu sebelah kiri. Itu adalah seorang pria muda berusia 30-an. Auranya sangat lemah, dan dia juga seorang ahli alam yang mulia. Namun, budidayanya sedikit lebih rendah daripada budidaya Sufang. Dia hanya berada di alam mulia ilahi surga pertama, dan auranya sedikit tidak stabil. Jelas sekali bahwa dia baru saja maju dan telah mengumpulkan banyak sumber daya. Tuan muda Ji Ruksu ada di sini. Tidak perlu memperingatkan para ahli di klan kita. Dengan Tuan muda Ji Ruksu di sini, mari kita lihat bagaimana bocah ini masih bisa menjadi sombong. Bocah ini pasti telah meminum obat yang salah hingga berani menimbulkan masalah di gerbang surgawi rakyat Ji. Dia benar-benar ceroboh. Para ahli rakyat Ji yang menjaga gerbang surgawi semuanya menghela nafas lega dan memandang Sufang dengan arogan. Para ahli Ji Peppel yang siap memperingatkannya juga menyerah pada gagasan itu. Keberuntungan Tuan muda ini lumayan. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani menimbulkan masalah di gerbang surgawi rakyat Ji. Menekanmu setidaknya akan menjadi pencapaian kecil. Orang-orang Ji muda bernama Ji Ruksu memahami situasinya dan langsung terkekeh, terlihat sangat bersemangat. Cara dia memandang Sufang tidak seperti memandang orang yang hidup, tetapi suatu sumbangan, babi atau domba. Kemudian, Ji Ruksu dengan dingin berteriak pada Sufang, Nak, kamu tidak perlu melaporkan namamu. Kamu hanya perlu mengingat namaku. Ji Ruksu, peringkat 96 dalam daftar keluarga Ji. Ji Zibang, Sufang tercengang. Segera setelah itu, dia bertanya dengan heran, yang disebut peringkat anak Ji mungkin adalah peringkat jenius dari rakyat Ji. Bolehkah saya mengetahui peringkat Ji Wu Ji di peringkat anak Ji? Suara Ji Ruksu menggelegar, Bagaimana bisa seekor semut sepertimu memanggil tuan muda tanpa batas dengan namanya? Dia tentu saja nomor satu di daftar musim anak klan kami, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Jadi begitu. Sufang tersenyum canggung. Di negeri para dewa peristirahatan, dia telah melahap tubuh pertama Ji Wu Ji. Belum lama ini, dia telah membunuh tubuh kedua Ji Wu Ji di Rainbow Desolation City. Ji Ruksu ini hanya menduduki peringkat 96 di peringkat anak musim rakyat Ji. Mengapa Sufang peduli padanya? Melihat rasa jijik di mata Sufang, Ji Ruksu menjadi marah. Semut kecil, beraninya kamu tidak menghormati tuan muda tanpa batas. Anda pantas mati. Aura Ji Ruksu meledak, dan semburan energi yang mengandung hukum dao air melonjak menuju Sufang. Tuan muda Ji Ruksu memang seorang jenius tak tertandingi yang berada di peringkat 100 teratas peringkat anak Ji. Kekuatannya cukup untuk menekan dewa tertinggi surga ketiga biasa. Tuan muda Ji Ruksu secara pribadi mengambil tindakan. Anak ini pasti sudah mati. Para ahli dari rakyat Ji dan para dewa sejati di sekitarnya semuanya bersorak keras. Sufang mencibir dengan dominan. Bukan saja dia tidak mundur, tapi dia menghadapi serangan Ji Ruksu secara langsung. Dia menggunakan teknik gerakannya, R Triple Storm, dan meminjam kekuatan bumi untuk bergegas menuju Ji Ruksu. R Triple Storm adalah teknik gerakan yang sangat biasa. Namun, Sufang telah memahami esensi hukum dao bumi. Bahkan kemampuan ilahi yang paling biasa pun menjadi luar biasa saat dia langsung melewati aliran energi. Dengan tubuh dewa Sufang yang kuat, aura Ji Ruksu tidak membahayakan dirinya. Sufang muncul di dekat Ji Ruksu dan langsung meninju. Dia tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun, dia juga tidak mengoperasikan esensi ilahi. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan tubuh daging yang sangat sempurna untuk membombardir dada Ji Ruksu dengan paksa dan mendominasi. Ledakan, Ki-8 CBSP. Pukulan itu menghancurkan bidang aura Ji Ruksu dan membuat lubang di dadanya. Tubuhnya terlempar dan menabrak sekelompok ahli Ji Peppel sebelum menabrak gerbang surgawi dengan ledakan keras. Ji Ruksu memuntahkan setegup darah dan jatuh lemas ke tanah seperti anjing mati. Mendesis, mendesis, mendesis. Terengah-engah terdengar dari sekeliling gerbang surgawi rakyat Ji langsung menjadi sunyi senyap. Tanpa menggunakan kemampuan ilahi apapun, hanya kekuatan tubuh fisiknya yang mampu menekan Genius Ji Peppel Sun Roll dengan satu pukulan. Tubuh dewa mengerikan macam apa ini? Sufang dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, ujung jarinya berubah menjadi kehampaan saat Suan Guang berkedip. Aura dao besar meresap ke udara dan dengan cepat terkondensasi menjadi kata, pertempuran, yang berukuran 3 meter. Pergi. Kata, Suan Guang, lepas dari tangannya dan mendarat di gerbang surgawi. Itu tercetak dengan kuat di permukaan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saya menantang semua pakar rakyat Ji untuk menembus alam utama alam ilahi suara surgawi. Suara dominan Sufang dilepaskan dengan kekuatan ilahi dan bergema ke segala arah. Para ahli rakyat Ji dan dewa lain di sekitar gerbang surgawi semuanya tercengang. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang pada saat yang sama, orang ini gila. Dia sebenarnya ingin menantang seluruh orang Ji hanya dengan kekuatannya. Setelah itu, para ahli rakyat Ji berseru serempak. Lebih dari seratus ahli menyerang Sufang secara agresif. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Sufang. Namun, jika mereka tidak mengambil tindakan setelah ditantang ke gerbang surgawi, hal itu tidak dapat ditoleransi menurut aturan klan mereka. Enyahlah. Semburan api ilahi meledak. Api yang menakjubkan melonjak. Lebih dari seratus ahli Ji Peppel, yang menyerang di depan, dibakar menjadi arang. Yang di belakang juga dibakar hingga dagingnya terkoyak. Sufang langsung menuju pusat gerbang surgawi. Saat ini, Sufang datang untuk membalas dendam. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan pintu samping. Sebaliknya, dia ingin membunuh orang-orang Ji secara terbuka. Mengaum. 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 Seratus delapan pola naga ilahi di gerbang surgawi tiba-tiba menjadi hidup. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Kekuatan ilahi yang dahsyat dari naga ilahi sangatlah besar dan perkasa. Itu membentuk tekanan yang ingin menghancurkan Sufang menjadi bubuk. Setelah itu, seratus delapan naga ilahi keluar dari gerbang surgawi. Aura naga mereka yang menakutkan melonjak seperti ombak. Seratus delapan naga ilahi ini dibelenggu oleh para ahli rakyat Ji dan disegel di gerbang surgawi. Mereka secara khusus digunakan untuk menjaga gerbang surgawi. Mereka adalah binatang dewa penjaga gerbang rakyat Ji. Setiap naga sama kuatnya dengan kaisar ilahi lapisan surgawi ke-9. Seratus delapan naga sama kuatnya dengan seratus delapan kaisar ilahi lapisan surgawi ke-9. Dewa tertinggi tingkat menengah biasa dapat dengan mudah dihancurkan oleh mereka. Bahkan dao surgawi tidak bisa menekanku. Beraninya sekelompok cacing mencoba menekan keinginanku. Sufang mencibir dengan arogan. Semburan aura naga meledak. Aura naga Sufang tidak hanya datang dari tubuh sejati penakluk naga, tetapi juga dari armor naga leluhur. Saat kultivasi Sufang terus meningkat, tubuh fisik alam sempurnanya berubah lagi dan lagi. Tubuh sejati penakluk naga juga mengikutinya. Bagian yang paling menakutkan adalah armor naga leluhur. Kita harus tahu bahwa naga leluhur adalah naga dewa pertama yang lahir dari kekacauan di awal langit dan bumi. Dia adalah nenek moyang semua naga dewa di alam semesta. Naga surgawi mana yang tidak takut dengan auranya. Saat aura naga Sufang meledak, wajah ganas dan menakutkan dari seratus delapan naga dewa tiba-tiba menjadi ketakutan. Mereka gemetar dan meringkuk menjadi bola. Pada saat ini, naga mistik yang kuat telah berubah menjadi ular kecil yang ketakutan. Adegan ini merupakan kejutan besar bagi semua orang. Semua orang tercengang. Klan naga ilahi yang arogan telah direduksi hingga hanya menjaga rakyat Ji. Apa gunanya hidupmu? Sufang mengulurkan tangannya. Darah di telapak tangannya melonjak dan berputar, melepaskan kekuatan ilahi yang melahap. Mendesis. 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 Gelombang aura naga dan aura darah muncul dari seratus delapan naga dewa. Mereka terus-menerus dilahap oleh Sufang. Saat menghadapi kematian, meskipun seratus delapan naga dewa ketakutan dan putus asa, mereka tidak melawan. Mereka dengan patuh membiarkan Sufang melahapnya. Dalam waktu selusin napas singkat, seratus delapan naga dewa dihisap hingga kering oleh Sufang. Mereka berubah menjadi mayat yang layu dan terserap ke dalam tubuh Sufang. Aura darah dan aura naga adalah sumber daya budidaya yang sangat baik untuk Sufang dan goblin besarnya. Mayat naga adalah harta karun untuk menyempurnakan senjata. Sufang tentu saja tidak akan membiarkan satupun dari mereka terbuang percuma. Gerbang surga, hancurkan. Sufang mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia menyerap semua energi Komandan Junior, termasuk tiga raksasa kekacauan yang kuat, ke dalam harta karun ajaib natal miliknya. Kemudian, harta karun ajaib natal menyatu dengan tubuhnya dan energi Komandan Junior meresap ke dalam dagingnya. Ledakan Dia menekan gerbang surga. Rasanya langit dan bumi bergetar. Suara yang memekakan telinga membuat para ahli Jipepel dan banyak dewa di sekitarnya mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka. Bahkan ada yang tewas di tempat. Retakan, retakan, retakan. Suara retakan datang dari gerbang surga. Susunan yang dibentuk oleh tanda-tanda surgawi yang terjalin telah rusak. Pada akhirnya, seluruh gerbang surga runtuh, memperlihatkan susunan spasial yang sangat besar. Menguasai Kakek Suanling Saudara King Yu Su Fang menggunakan kekuatan sucinya untuk membiarkan Su Yun Kong, Suanling Zi, King Yu, dan Big Goblin melihat pemandangan ini dengan jelas melalui matanya. Orang-orang Ji berhutang budi padamu. Hari ini, aku akan menagih sejumlah bunga atas namamu. Saat aku menjadi ahli yang tiada taranya, aku pasti akan memusnahkan orang Ji. Su Fang menyampaikan pikirannya kepada orang-orang di dunia batinnya. Saat ini, Su Yun Kong dan Suanling Zi menangis. King Yu dan Bai Ling bersorak keras. Orang-orang dari klan Su, Ling Xiang Mei, dan Pangeran Chong semuanya merasakan darah mereka mendidih. Su Fang, bagaimana mungkin kamu tidak memberitahuku tentang peristiwa besar seperti itu? Suara Su Wanzen datang dari cermin kuno bersama dengan Aura Dingin. Kakak Senior, kalahkan rakyat Ji. Berani sekali, sungguh menyenangkan. Aku akan mengawasimu. Ingat, biarkan Ji Wu Ji hidup-hidup. Hidupnya adalah milikku. Su Fang mengerti. Su Fang menganggup dan hendak melangkah ke dalam susunan spasial. Kalahkan rakyat Ji tertinggi. Sombong sekali. 2.113 Orang tua dari orang Ji yang keluar dari lorong berada di surga ketujuh dari alam yang mulia. Selain itu, dia mengembangkan dao pedang, jadi serangannya adalah yang paling mendominasi dan ganas. Dia tampak biasa-biasa saja meraih Su Fang, tetapi lima sinar pedang tajam yang panjangnya lebih dari 3 meter membawa kekuatan ilahi yang menakutkan yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Mereka menghancurkan ruangan dan hendak mencekik Su Fang sampai mati. Pedang awan api tanpa fase. Su Fang dah berteriak. Tiba-tiba, sinar pedang menyala turun dari kehampaan. Kilatan pedang yang menyala itu meledak. Lusinan sinar pedang yang menyala bertabrakan dengan sinar pedang tajam milik lelaki tua rakyat Ji, sehingga menimbulkan semburan bunga api. Kilauan pedang itu hancur dan meleleh. Kilauan pedang yang menyala juga berubah menjadi percikan api dan menghilang. Ketika lelaki tua dari rakyat Ji melihat gerbang surgawi yang hancur, dia langsung meraung, siapa kamu? Beraninya kamu memprovokasi kami, rakyat Ji tertinggi. Su Fang, di sini untuk membalas dendam. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Su Fang. Orang tua dari rakyat Ji mengungkapkan ekspresi bingung. Jelas sekali, dia tidak mengetahui nama Su Fang. Hal ini tidak mengejutkan. Ji U Ji dan leluhur ketiga rakyat Ji, Ji Lai, menderita di tangan Su Fang. Ini adalah skandal yang tentu saja tidak akan disebarkan oleh rakyat Ji. Orang tua dari rakyat Ji ini hanyalah penatua urusan luar yang bertanggung jawab atas urusan luar. Tentu saja, dia tidak akan tahu tentang masalah eselon atas. Kota desolasi pelangi berada jauh dari alam master alam dewa suara surgawi. Apa yang terjadi di sana tidak dapat segera disebarkan ke alam master. Selain itu, reputasi Su Fang saat ini hanya terbatas pada Azure Dom Starfield. Mengingat betapa luasnya alam semesta, mustahil reputasinya menjadi begitu besar sehingga bahkan penatua urusan luar dari rakyat Ji pun mengetahui tentangnya. Orang ini adalah Su Fang. Penghancuran gerbang surgawi alam dewa suara surgawi adalah masalah besar. Hal itu telah membuat khawatir mata-mata kekuatan lain di alam dewa suara surgawi. Kamar dagang Tongbao, San Sekerta, Ras Surgawi Tianpeng dan negara-negara besar lainnya memiliki para ahli yang ditempatkan di dunia catatan surgawi. Beberapa orang yang lebih berpengetahuan sangat terkejut ketika mengetahui identitas Su Fang. Hal ini terutama terjadi pada bahasa San Sekerta dan Ras Dewa Peng Surgawi. Mereka segera mengeluarkan jimat rune dan mengirim pesan kepada para ahli yang ditempatkan di dunia ilahi catatan surgawi. Suara orang Ji yang lama dipenuhi dengan niat membunuh, tidak peduli siapa Anda, menghancurkan gerbang surga rakyat Ji tertinggi kita adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Tendon Anda akan dicabut dan kulit Anda akan dikelupas. Bocah, dengan patuh menyerah. Salah satu ahli dari Ras Surgawi Peng berkata dengan aura pembunuh, orang ini memiliki permusuhan yang besar dengan Ras Surgawi Peng kita. Karena kita telah bertemu dengannya di sini, kita tidak bisa melepaskannya. Su Fang milik bahasa San Sekerta tertinggi kita. Tidak ada yang diizinkan untuk bersaing dengan bahasa San Sekerta kita. Dua ahli bahasa San Sekerta lainnya melompat ke udara pada saat yang bersamaan. Suasananya tegang. Sebuah suara dingin terdengar, kalian semua, mundur. Segera setelah itu, aura yang luas dan megah turun dengan suara gemuruh yang keras. Kemudian, sosok seorang pemuda keluar dari kehampaan. Pemuda ini tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Namun, dia memberikan perasaan perubahan hidup yang tak terlukiskan. Auranya kosong, dan seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Tetua Ji Peppel bergidik ketika pikirannya berdengung. Dengan gemetar, dia berlutut di tanah dan menyapa. Salam, leluhur kedua. Leluhur kedua. Su Fang mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka leluhur kedua rakyat Ji akan muncul secara pribadi. Orang-orang Ji mempunyai total tiga leluhur. Semuanya adalah eksistensi tak tertandingi yang melampaui penguasa protektorat. Sekarang, bahkan leluhur kedua telah muncul untuk Su Fang ini. Para dewa di sekitarnya sangat terkejut. Masing-masing dari mereka tidak percaya. Kaisar Sang Kiyu, tolong tunjukkan dirimu. Leluhur kedua rakyat Ji menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Su Fang. Nada suaranya sangat penuh hormat. Tentu saja, dia tidak tunduk pada Su Fang. Sebaliknya, dia membungkuk kepada Kaisar Sang Kiyu, yang termasuk dalam primordial Chaos Golden Roll. Suan guang emas menyapu dari atas kepala Su Fang. Seperti air terjun emas, dengan cepat mengembun menjadi gulungan emas. Gulungan emas kekacauan primordial. Ini adalah gulungan emas primordial Chaos yang legendaris. Semua orang berseru kaget. Kemudian, bayangan seorang pemuda dengan rambut acak-acakan muncul dari gulungan emas. Dia berkata dengan acu-ta'acu, leluhur kedua Ji, mengapa kamu mencariku? Suaranya yang acu-ta'acu seperti suara dao surgawi. Hati semua orang gemetar ketakutan saat mereka tanpa sadar berlutut di tanah. Leluhur kedua Rakyat Ji menunjuk ke arah Su Fang. Anak ini membunuh murid-murid Rakyat Ji kita dan membunuh dua inkarnasi Ji Woo Ji yang paling berbakat. Selain itu, dia bersekongkol melawan leluhur ketiga dan melukainya dengan parah. Namun, dengan perlindungan Kaisar Sang Kiyu, Rakyat Ji hanya bisa bertahan. Kata-katanya menimbulkan badai besar di hati setiap orang. Pikiran mereka dipenuhi dengan suara gemuruh. Membunuh dua inkarnasi Ji Woo Ji dan bahkan melukai parah leluhur ketiga Rakyat Ji, mereka akan tetap mempercayainya jika itu adalah Yang Mulia Kaisar. Bagaimana mungkin Yang Mulia Muda memiliki kekuatan seperti itu? Namun, leluhur kedua Rakyat Ji secara pribadi telah mengatakannya. Siapa yang berani tidak mempercayainya? Kemudian, leluhur kedua Rakyat Ji berkata dengan sedih dan marah. Namun, anak ini tidak terkendali dan sombong. Dia sebenarnya berani memprovokasi Rakyat Ji kita dan menghancurkan gerbang surgawi Rakyat Ji kita. Dia sudah bertindak terlalu jauh. Kaisar Sang Kiyu, tolong tunjukkan dirimu. Kaisar Sang Kiyu, tolong beri kami penjelasan. Sudah keterlaluan. Orang-orang Ji kuat dan mendominasi. Orang Ji selalu menindas orang lain. Kapan ada orang yang berani menindas orang Ji? Kata-kata leluhur kedua Rakyat Ji membuat semua orang merasa tidak percaya. Mereka bahkan merasa itu agak tidak masuk akal. Kaisar Sang Kiyu memandang Su Fang. Primordial Chaos Golden Roll hanya untuk melindungimu agar tidak disakiti oleh para ahli. Bukan untuk menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Meskipun nada suara Kaisar Sang Kiyu tenang, Su Fang bisa merasakan ketidaksenangan di dalamnya. Saat berikutnya. Kesedihan dan kemarahan muncul di wajah Su Fang. Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat daripada yang dimiliki oleh leluhur kedua Rakyat Ji. Kemudian, Su Fang perlahan menjelaskan kebencian antara dirinya dan Rakyat Ji kepada Kaisar Sang Kiyu. Mo Sang Chang seperti ayahku. Bagaimana mungkin aku tidak membalas kematian ayahku? Su Yun Kong adalah tuanku yang telah memperlakukanku dengan sangat baik. Jika aku tidak membalaskan dendam kelan tuanku, apa bedanya aku dengan binatang buas? Sun Ki, Tuan Muda Tian Wu, Bai Hou Lan, dan Raja Iblis King Yu semuanya adalah keluarga dan temanku. Mereka hampir mati di tangan Ji Wu Ji. Saya juga diserang oleh pakar Rakyat Ji. Jika saya tidak memiliki metode penyelamatan jiwa, saya pasti sudah lama mati. Ada begitu banyak pertikaian darah antara orang Ji dan aku. Jika aku tidak membalas dendam, hati dauku tidak akan tenang. Jika dauhat saya tidak tenang, kultivasi saya akan sulit. Oleh karena itu, sebelum saya memasuki Yuan Tiamong untuk berkultivasi, saya harus mengakhiri perseteruan antara saya dan orang Ji. Saya tidak mengandalkan kekuatan Tuan Kaisar. Saya hanya berharap menggunakan gulungan emas kekacauan primordial untuk mencegah ahli rakyat Ji menyerang saya. Adapun ahli rakyat Ji di bawah level penguasa domain rakyat Ji, mereka tidak memerlukan perlindungan dari primordial Chaos Golden Roll. Saya akan menganggap balas dendam ini sebagai sebuah pengalaman. Jika saya mati di tangan rakyat Ji, itu karena saya tidak cukup kuat. Tuan Kaisar, tolong tegakkan keadilan untukku. Su Fang berlutut di tanah dan berbicara dengan suara penuh kesedihan dan kemarahan. Terjadi keheningan sesaat. Penguasa Sang Kiyu berkata dengan Anggun, Saat itu, penguasa ini berjanji kepada Anda bahwa para ahli di atas tingkat Tuan Domain tidak akan menyerang Anda. Jika ada ahli di atas tingkat Tuan Domain yang menyerang Anda, itu akan menjadi provokasi bagi penguasa ini, dan ini Soverein pasti akan membunuh mereka. Saya tidak menyangka Anda begitu pintar memanfaatkan celah Kaisar ini dan tahu cara meminjam kekuatan. Baiklah, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Terima kasih banyak, Tuan Kaisar. Su Fang menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Dia sangat senang. Kali ini, Su Fang berani mendatangi rakyat Ji secara terbuka untuk membalas dendam karena dia sudah berencana meminjam kekuatan Kaisar Sang Kiyu. Jika tidak, dengan kekuatan Su Fang saat ini, datang untuk membalas dendam bukanlah tindakan yang mendominasi, tetapi bodoh. Salah satu dari tiga leluhur agung rakyat Ji bisa dengan mudah membunuhnya. Bagaimana dia bisa berbicara tentang balas dendam? Di kota Kehonghuang, tiga leluhur agung rakyat Ji bersiap menyerang Su Fang, tetapi mereka dihentikan oleh Kaisar Sang Kiyu. Saat itu, Su Fang sudah bersiap untuk membalas dendam pada rakyat Ji. Dia bahkan menggunakan kata-kata untuk menjebak Sang Kiyu. Oleh karena itu, Su Fang sangat yakin Kaisar Sang Kiyu akan menyetujui permintaannya. Ketika seseorang lemah, meminjam kekuatan dari yang kuat. Ini adalah kebijaksanaan. Kali ini, Su Fang ingin meminjam kekuatan Kaisar Sang Kiyu untuk melancarkan pembantaian gila-gilaan terhadap rakyat Ji. Dia ingin membalas semua kebencian dan penghinaan yang telah ditimpakan oleh orang Ji kepadanya sepuluh kali lipat. Siapa yang tahu? Kaisar Sang Kiyu melanjutkan, kekuatan Kaisar ini tidak mudah untuk dipinjam. Kali ini, perlakukan itu sebagai ujian bagi Anda. Jika ahli di bawah level Tuan Domain menyerang Anda, Kaisar ini tidak akan membatasi mereka. Jika kamu dibunuh oleh ahli dari rakyat Ji, jangan salahkan Kaisar ini karena tidak kenal ampun dan tidak peduli padamu. Juga, jika Anda tidak mati, Kaisar ini akan membatalkan beberapa perlakuan khusus Anda ketika Anda datang ke Yuan Tiamong. Saya mengerti. Terima kasih, Kaisar Sang Kiyu. Su Fang berkata dengan penuh terima kasih kepada Kaisar Sang Kiyu. Leluhur agung kedua rakyat Ji berkata dengan marah, Kaisar Sang Kiyu. Apa? Apakah aku perlu kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Nada suara Kaisar Sang Kiyu menjadi lebih serius. Tekanan tak terlihat tiba-tiba menekan leluhur agung kedua rakyat Ji. Dia mengerang dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Leluhur agung kedua rakyat Ji mengertakkan gigi, tapi dia tidak berani melakukan apapun. Meskipun rakyat Ji sangat berkuasa, rakyat Ji tidak memiliki Kaisar Sang Kiyu. Tidak peduli seberapa kuat fondasi mereka, jika Kaisar Sang Kiyu marah, dia bisa langsung menghancurkan rakyat Ji. Leluhur agung kedua hanya bisa marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Bayangan Kaisar Sang Kiyu menghilang dari papan peringkat emas hunyuan, dan papan peringkat emas hunyuan juga menghilang ke dalam ketiadaan. Melihat Su Fang, mata leluhur agung kedua rakyat Ji menjadi sangat dingin. Dia berkata dengan dingin dan malu, Su Fang, sungguh jenius yang tiada taranya. Haha, kami, orang Ji tertinggi, sebenarnya sedang dipermalukan oleh dewa sejati dari alam yang mulia. Karena kamu ingin mengalahkan kami, rakyat Ji, maka aku akan menjadi pemandumu agar kamu tidak tersesat. Mari kita lihat bagaimana Anda akan mengalahkan kami. Kalau begitu, mohon tunggu dan lihat, Kaisar Sang Kiyu. Su Fang mencibir dengan dominan. Niat bertarung yang kuat muncul darinya. Bunuh dia, siapapun yang membunuh Su Fang akan menjadi tetua agung rakyat Ji. Leluhur agung kedua rakyat Ji perlahan naik ke udara dengan tangan di belakang punggung. Kemudian, dia berbicara kepada patua rakyat Ji dengan suara penuh niat membunuh. Bocah sombong, mati. Mata orang tua Ji berkedip-kedip karena keserakahan. Setelah membentuk segel, dia mengaktifkan kekuatan ilahi alam dan mengumpulkannya menjadi gelombang-begelombang yang bergulir menuju Su Fang. Su Fang, serahkan hidupmu. Tiga ahli alam mulia dari rasur Gawitian Peng dan bahasa San Sekerta juga menyerang Su Fang. Tuan, kakak senior, kakek, King Yu, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan membalaskan dendam kalian semua. Su Fang tertawa dengan dominan. Dia membentuk segel yang menyebabkan ruang dalam radius 10 mil melepaskan gravitasi yang megah dan berat. Segel tak berbentuk bumi yang kacau. 2.114 Basis budidaya Su Fang telah dilepaskan sepenuhnya. Basis budidaya dewa tertinggi surga ketiga ditampilkan sepenuhnya. Dengan bertambahnya usia Su Fang, bisa memiliki basis kultivasi yang mulia dewa surga ketiga tentu saja mengejutkan. Namun, dia saat ini sedang menghadapi empat ahli mulai dari surga kelima hingga surga ketujuh yang mulia. Melihat bahwa Su Fang tidak menggunakan kemampuan ilahi yang tiada taranya, semua orang yang hadir berpikir bahwa Su Fang tidak akan bisa lepas dari nasib ditekan. Dia benar-benar berani mengancam untuk mengalahkan rakyat Ji. Lelucon yang luar biasa. Beberapa orang di sekitarnya mencibir pada Su Fang. Siapa sangka di saat berikutnya, kekuatan Segel tak berbentuk caotik tiba-tiba meledak, dan gravitasi yang agung menyebabkan keempat ahli itu tiba-tiba tenggelam. Tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan aura mengerikan mereka langsung runtuh. Ki-8 ZBSP Pemahaman Su Fang tentang hukum dao besar telah melampaui alam dewa tertinggi. Dia telah mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikan hukum dao surgawi sesuai keinginannya, menyebabkan kekuatan Segel kekacauan tanpa bentuk menjadi sangat mengejutkan. Kesini. Saat orang tua Ji masih sok, kekuatan tolak tiba-tiba meledak dari belakangnya, mendorong tubuhnya ke depan. Pada saat ini, Su Fang menggunakan R Triple Step dan muncul di depan lelaki tua itu dalam sekejap. Setelah membunuhmu, aku akan menjadi tetua rakyat Ji. Mata orang tua Ji dipenuhi dengan keserakahan. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang terbang. Engah. Sosok Su Fang hancur. Sementara orang tua Ji terkejut dan gembira, bagian belakang kepalanya terkena kekuatan yang sangat besar. Kepalanya hancur seperti semangka. Su Fang baru saja menggunakan dao waktu yang agung. Orang tua Ji Peppel baru saja menghancurkan citra Su Fang beberapa saat yang lalu. Ahli dari ras Dewa Peng Surgawi terbang dan melepaskan diri dari belenggu kekuatan Dewa Segel kekacauan tanpa bentuk. Setelah kedua ahli rakyat Ji melepaskan kemampuan ilahi mereka dan melepaskan diri dari belenggu, mereka menyerang Su Fang tanpa mempedulikan hal lain. Bayangan darah muncul dari tubuh Su Fang dan menghilang ke dalam kehampaan. Bahasa San Sekerta yang sembrono. Su Fang berteriak dengan suara yang mendominasi dan dingin. Matanya memancarkan kekuatan ilahi dari roh primordial yang menakutkan dan melonjak ke arah dua ahli San Sekerta itu seperti air pasang. Cahaya ilahi kedua ahli San Sekerta itu berubah seketika. Di bawah aura Dewa Roh Primordial Su Fang, lubang Dewa mereka terguncang dan roh primordial mereka hampir lepas kendali. Engah. Kemudian, Su Fang membuka mulutnya dan mengeluarkan kepulan asap beracun. Kedua ahli bahasa San Sekerta itu memfokuskan seluruh energinya pada lubang ketuhanan mereka. Adapun dunia luar, mereka tidak peduli. Desis mendesis, auranya terkorosi oleh racun yang kuat. Kemudian, tubuh Dewanya terkikis oleh asap beracun. Daging, darah, dan tulangnya semuanya terkorosi. Saat kedua ahli bahasa San Sekerta itu terbunuh, jeritan menyedihkan dari ahli Tian Peng bergema di udara. Bayangan darah terus-menerus terbang keluar dari kehampaan dan masuk ke dalam tubuhnya. Ia mengambil kidarah dalam jumlah besar dan kemudian kembali ke tubuh Dewanya. Proses ini berulang lebih dari sepuluh kali. Vitalitas Dewa Tertinggi Surga Kelima meredup dan dia jatuh ke tanah, sekarat dalam kematian yang menyedihkan. Bayangan darah melintas dan diserap ke dalam tubuh Sufang. Dengan peningkatan budidayanya, dopelganger bayangan darah yang terbentuk dari dunia bawah surga menjadi sangat kuat. Dari saat Sufang bergerak hingga membunuh empat Dewa Tertinggi, seluruh prosesnya memakan waktu kurang dari 20 napas. Keempatnya adalah Dewa Tertinggi dan bukan Dewa Biasa. Mereka adalah ahli yang tiada taranya di dunia besar manapun. Namun, mereka semua dibunuh oleh Sufang dengan begitu mudahnya. Ini mengejutkan semua orang. Ada keheningan mematikan di depan gerbang surgawi di dunia ilahi catatan surgawi. Beberapa Dewa dari kekuatan lain diam-diam mencatat seluruh proses dengan slip diok dan dengan cepat mengirimkannya ke alam utama dunia ilahi catatan surgawi. Kemudian, hal itu disalurkan kembali ke berbagai kekuatan besar melalui berbagai saluran. Hal itu mau tidak mau menimbulkan keributan. Wajah leluhur kedua rakyat Jimuram saat dia berkata dengan dingin, Sufang, silakan masuk. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menerobos klan saya. Para ahli Jipepel terbunuh tepat di depannya. Namun, dia masih ingin mengajak Sufang untuk melanjutkan. Ini adalah hal aneh yang belum pernah terjadi dalam sejarah masyarakat Ji. Terima kasih, senior. Sufang terkekeh dan melangkah ke lorong spasial dalam sekejap. Suara mendesing gelombang. Sufang melewati barisan dan keluar. Saat Sufang berjalan melewati pintu masuk yang biasa digunakan oleh eselon atas rakyat Ji, dia langsung sampai di area inti rakyat Ji. Dia melihat pohon dewa yang berakar di tengah kekacauan. Tingginya 1 juta mil dan batangnya berdiameter lebih dari 100 ribu mil. Ini adalah pertama kalinya Sufang melihat pohon sebesar itu. Seluruh pohon ilahi memancarkan aura kuno dan perubahan seolah-olah menyatu dengan langit dan bumi. Pohon dewa memiliki daun hijau dan setiap daun panjangnya puluhan ribu mil. Di atas dedaunan, ada sebuah istana yang sangat mewah. Dedaunan membentuk kompleks istana yang sangat besar dan luas. Lapisan daun pada pohon dewa sangat berbeda dan terdapat total sembilan tingkat. Seluruh bangunan juga dibagi menjadi sembilan tingkat. Semakin tinggi levelnya, semakin mewah istana tersebut. Pohon pembangun. Saya tidak menyangka orang Ji memiliki pohon dewa legendaris. Suwan Zen berseru kaget. Sufang bertanya dengan heran, kakak senior, apakah pohon pembangun itu? Suara bangga raja pelangi emas terdengar dari dunia batinnya. Legenda mengatakan bahwa ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan, pohon pembangun adalah jembatan yang menghubungkan langit dan bumi. Kemudian, selama perang besar para dewa dan iblis, bumi hancur dan pohon pembangun hancur. Nenek moyang orang Ji memperoleh cabang dari pohon pembangun. Setelah bertahun-tahun dipelihara, pohon itu dikembalikan ke keadaannya saat ini. Meskipun ini bukan pohon pembangun yang sebenarnya, pohon ini dapat dianggap sebagai pohon dewa yang unik di berbagai dunia. Nak, kamu harus berhati-hati. Tidak mudah untuk menerobos orang Ji. Memasuki pohon pembangun tempat tinggal anggota inti orang Ji sangatlah berbahaya. Jangan mati di luar sebelum kamu memasuki orang Ji. Itu akan menjadi lelucon besar dan bahkan aku akan mati bersamamu. Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya dan memfokuskan pandangannya. Dia melihat pohon pembangun melepaskan kekuatan dunia dalam jumlah yang menakjubkan dan membentuk penghalang dunia di luar. Tidak mungkin ahli yang tiada taranya seperti Ash Flame Ocean bisa memaksa masuk. Setelah memasuki ruang dalam pohon pembangun, yang ada hanya ranting-ranting yang terjerat tanaman merambat. Su Fang sedang berdiri di salah satu ujung dahan. Meskipun disebut cabang pohon, setiap cabang memiliki tebal lebih dari belasan mil. Tanaman merambat membentuk hutan. Jika aku bahkan tidak bisa memasuki ruang batin orang Ji, itu hanya lelucon. Su Fang dah menginjak dahan itu. Desir, desir, desir. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan melesat ke arah Su Fang. Rasanya seperti laut hijau yang ingin menelan Su Fang. Di ruang dalam pohon pembangun, di atas daun di puncak pohon, Patriar kedua rakyat Ji berdiri dengan tangan di belakang punggung. Lebih dari seribu dewa orang Ji muncul di belakangnya. Ada para taipan rakyat Ji dan elit muda. Apakah ini Su Fang yang melukai Tuan Muda Wu Ji? Dia terlihat sangat biasa. Tidak ada yang luar biasa pada dirinya. Jika dia tidak menggunakan trik, bagaimana dia bisa menandingi Tuan Muda Wu Ji? Menerobos rakyat Ji tertinggi kita. Konyol, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa memasuki ruang batin kita. Beraninya dia bermimpi menerobos orang Ji. Apakah kita memerlukan ahli di atas level Tuan Domain untuk membunuh semut seperti itu? Beberapa elit rakyat Ji di belakang Patriar kedua rakyat Ji berbisik. Mereka menunjuk ke arah Su Fang dan memarahinya. Saat ini, ledakan. Aura dewa berelemen api dengan aura primordial meledak dari tubuh Su Fang. Ternyata Su Fang telah menyatukan peradangan prasejarah dengan tubuhnya dan melepaskan aura ilahi yang menakutkan dari peradangan prasejarah. Peradangan prasejarah adalah api surgawi yang lahir di zaman purba. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Selama bertahun-tahun, ia telah menyerap aura kuno dari cermin suci asal primordial dan telah matang hingga mencapai kondisi dewasa. Ia juga memiliki energi yang asal primordial dari cermin suci asal primordial. Tidak ada api lain yang bisa menandingi aura ilahi dari cermin suci asal purba. Pada saat ini, aura ilahi peradangan prasejarah meledak dan segera membakar tanaman merambat yang berkerumun menjadi abu. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk terbang ke depan. Kemanapun dia pergi, tanaman merambat akan dibakar atau mundur untuk menghindari aura ilahi Su Fang. Segera, Su Fang mengikuti dahan dan sampai di batang pohon. Dia terbang di udara dan mendarat di atas daun besar di lantai pertama. Peradangan prasejarah juga menjadi redup karena konsumsi energi yang sangat besar. Su Fang mengambilnya kembali ke dalam cermin asal primordial dan memulihkannya dengan menyerap energi yin dan yang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ribuan ahli Jipepel didakwa dari lingkungan sekitar. Para ahli Jipepel yang tak terhitung jumlahnya juga keluar dari istana. Kamu ingin menghabiskan kekuatanku dengan mengandalkan jumlahmu. Saya tidak takut dengan angka. Su Fang sedikit mengaktifkan pesawat ulang alik pelangi penusuk langit. Dengan kilatan cahaya kemasan, dia langsung berlari ke kerumunan. Seberapa cepat pesawat ulang alik pelangi yang menusuk langit. Kecepatan Su Fang secepat kilat. Sulit bagi mata telanjang untuk melihat sosoknya. Sebelum ahli rakyat Jisempat bereaksi, Su Fang membentuk segel tangan dan melepaskan azure falling blood dome. Itu mencakup area seluas seribu mil. Jeritan kesakitan bergema di seluruh dunia Jianmu. Para ahli dari rakyat Ji meninggal satu persatu dalam reinkarnasi mata air kuning biru jatuh. Mereka menjadi nutrisi agar Su Fang menjadi lebih kuat. Setengah jam kemudian, Su Fang menarik kembali azure falling blood dome. Daerah sekitar seribu mil kosong. Tiga ribu ahli Jipepel semuanya dilahap oleh Su Fang. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Patriar kedua rakyat Ji, jumlah orangnya tidak cukup. Aku akan mengirimu lebih banyak lagi. Setelah melahap darah, Qi, dan kultivasi begitu banyak orang, aura Su Fang jelas menjadi lebih agung. Kekuatan hidupnya juga menjadi lebih ulet. Sombong sekali. Seorang wanita di belakang Patriar kedua rakyat Ji berteriak dengan marah. Dia hendak melompat melintasi langit dan menyerang Su Fang. Patriar kedua rakyat Ji meneriaki wanita itu agar mundur. Kemudian, dia berkata dengan tegas, di antara generasi muda rakyat Ji, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Su Fang. Kamu hanya akan mendekati kematian jika pergi. Ji Lun, ayo. Su Fang menaruh dendam padaku karena membunuh saudaraku. Terima kasih, Patriar kedua, karena telah memberiku kesempatan untuk membalas dendam. Seorang pria parubaya yang tampak mirip dengan Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Patriar kedua rakyat Ji. Kemudian, kekuatan ilahi distorsi spasial muncul dari dedaunan di bawah kakinya dan memindahkannya ke depan Su Fang. Aku dengar kamu di sini untuk membalas dendam pada Mo Sang Chang dan klan Su, kan? Ji Lun menatap Su Fang dan berteriak dengan dingin. Aura luhur secara spontan muncul darinya. Apa yang ingin Anda katakan? Su Fang diam-diam menjadi waspada. Kultivasi orang ini telah mencapai surga kesembilan dari dewa tertinggi. Dia setara dengan Realem Lord Agung. Bahkan Su Fang harus berhati-hati saat berhadapan dengannya. Saat itu, saya juga mengejar Mo Sang Chang dan secara pribadi memberikan pukulan fatal kepadanya. Saya juga berpartisipasi dalam pengejaran Su Yun Kong dan Su Wan Zen. Saya juga mengembangkan dao waktu yang agung dari klan Su. Bukankah kamu ingin membalas dendam pada Mo Sang Chang dan klan Su? Cepat bunuh aku. 2.115 Kata-kata Ji Lun membuat mata Su Fang membeku. Niat membunuhnya menjadi sangat tajam. Suara Su Wan Zen terngiang di benak Su Fang. Itu benar. Dia adalah salah satu orang Ji yang memburuku saat itu. Namun, budidayanya hanya berada di alam kaisar ilahi saat itu. Aku tidak mengira dia akan menjadi ahli dewa tertinggi surga ke-8 sekarang. Suara Su Yun Kong dipenuhi dengan kebencian. Saat itu, orang-orang Ji memburuku bukan hanya karena Wan Zen mengingkari kata-katanya dan menyinggung Ji Woo Ji, tapi juga karena dia mendambakan teknik waktu dan kemampuan ilahi dari klan kita. Dia adalah pelaku utama saat itu. Su Fang berkata dengan dingin, Jika itu masalahnya, aku akan membuatnya membayar 10 kali lipat. Ji Ang adalah kakak laki-lakiku. Kamu membunuhnya dengan sebuah tipuan. Karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan memulitimu hidup-hidup dan menjadikanmu boneka daging. Aku akan membelenggu roh primordialmu dan menyiksamu selamanya. Ji Lun mengertakkan gigi dan dengan cepat membentuk segel. Gemuruh. Ji Lun membuka tangannya, dan sebuah roda yang terkondensasi dari kekuatan waktu meluncur seperti roda. Ia memiliki kehadiran menakutkan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia menjadi debu. Roda waktu. Ada tatapan serius di mata Su Fang. Tingkat kultivasi orang ini sedikit lebih rendah dibandingkan Ji Ang. Dia berada di alam dewa tertinggi surga kedelapan. Namun, pemahaman orang ini tentang dao besar waktu lebih tinggi daripada pemahaman Ji Ang. Roda waktu adalah dao waktu agung tertinggi klan Su. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat melawan kekuatan waktu. Kemana pun roda waktu pergi, semuanya akan berubah menjadi asap dan awan masa lalu. Bahkan roh primordial yang dapat mengabaikan materi dan energi tidak dapat menahan roda waktu. Ini adalah bagian yang menakutkan dari roda waktu. Meskipun Su Fang telah memahami dan mengembangkan dao waktu yang hebat ini, dia belum menguasainya sedemikian rupa. Orang Ji memang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Bunga dao surgawi. Su Fang menggunakan esensi enam dao besar untuk membentuk bunga dao surgawi setinggi sepuluh kaki. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan meledak dengan kekuatan tertinggi reinkarnasi dao surgawi. Itu bertabrakan dengan roda waktu. Ledakan. Di bawah roda waktu, bahkan dao surgawi dihancurkan menjadi ketiadaan. Namun, di bawah kekuatan ilahi dao samsara surgawi, roda waktu juga terkikis lapis demi lapis hingga akhirnya menghilang. Kekuatan tabrakan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Istana di atas daun, serta ahli rakyat Ji di istana, langsung terkena pukulan keras. Di bawah kekuatan surgawi dao surgawi yang tiada taraf dari bunga dao surgawi dan kekuatan roda waktu, istana dengan cepat membusuk dan runtuh, berubah menjadi reruntuhan. Segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus mil, termasuk anggota klan Ji Klan, berubah menjadi abu. Saya telah memahami esensi ke enam dao besar dan menggabungkannya menjadi satu untuk membentuk kekuatan ilahi dao surgawi. Pakar Ji Peppel yang tak terhitung jumlahnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Dao surgawi sangat halus, dan dao besar sulit ditemukan. Bagi sebagian besar dewa, sangat sulit untuk mengembangkan dao besar hingga mereka dapat memahami esensi hukum. Su Fang sebenarnya telah memahami inti dari kenam hukum yang membentuk fondasi dao surgawi dan menggabungkannya menjadi satu untuk membentuk bunga dao surgawi. Dari sini, dapat dilihat bahwa pemahamannya tentang dao surgawi telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan yang jauh melampaui alam dewa tertinggi. Ketinggian alam budidayanya yang mengerikan menutupi kurangnya basis budidaya Su Fang. Di dalam alam dewa tertinggi, hampir mustahil baginya untuk bertemu lawan yang layak. Meski dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri dengan mudah. Keajaiban dan kejeniusan klan Ji dibalik nenek moyang kedua semuanya terdaftar di jisan rol milik klan Ji. Biasanya, pandangan mereka berada di atas kepala dan menganggap semua orang di bawah mereka. Pada awalnya, mereka mendengus menghina Su Fang dan mengejeknya. Namun, saat ini, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Mereka baru menyadari bahwa tidak ada seorang pun di antara generasi muda rakyat Ji yang bisa menandingi Su Fang. Bukan suatu kebetulan Su Fang membunuh dua klon Ji Woo Ji. Anak ini, bakat kultifasinya sangat menantang surga. Karena orang Ji telah menaruh dendam kematian padanya, maka kita harus menggunakan segala cara untuk membunuhnya. Jika tidak, ketika dia menjadi ahli yang tiada taranya, orang Ji tidak akan mendapat tempat di dunia. Ji Lun bukan tandingan Su Fang. Grandmaster kedua, kita harus menggunakan tander untuk membunuhnya secepat mungkin. Ji Woo Ji muncul di samping Grandmaster kedua rakyat Ji tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat ini, Ji Woo Ji sudah kehilangan semangatnya yang biasa. Wajahnya pucat dan matanya sangat cekung. Dia tampak seperti orang yang sakit parah yang belum sembuh dari penyakit serius. Mantan orang ajaib nomor satu dari rakyat Ji sebenarnya telah menjadi seperti ini. Bukan hanya karena tubuh pertama dan kedua terbunuh. Alasan utamanya adalah karena tubuh keduanya terbunuh oleh Thunder of Destiny. Bahkan tubuh aslinya pun terbunuh. Jika dia tidak memiliki teknik penyelamatan nyawa, dia akan mati bersama dengan tubuh aslinya. Meski berhasil menyelamatkan tubuh aslinya, vitalitas Ji Woo Ji juga rusak parah. Mantan keajaiban nomor satu dari rakyat Ji telah menghilang. Apalagi dia terluka oleh Thunder of Destiny. Yang dia lukai adalah takdir yang samar-samar terlihat. Tidak mungkin dia pulih. Ini juga berarti bahwa Ji Woo Ji akan selamanya kehilangan keunggulan ajaibnya. Meskipun dia tidak akan menjadi siapa-siapa, dia pasti akan sangat berbeda dari sebelumnya. Mari kita tunggu dan lihat. Meski bakat anak ini luar biasa, saya tidak percaya dia bisa menantang surga. Kata Grandmaster Kedua Rakyat Ji dengan acuh tak acuh. Ji Woo Ji tidak mengatakan apapun lagi. Namun, sedikit kebencian melintas di matanya. Di masa lalu, sebelum kekuatannya rusak, Grandmaster Kedua Rakyat Ji akan mematuhi setiap perintahnya. Namun, setelah cederanya, sikap orang Ji terhadapnya jelas berubah. Bahkan ada beberapa keajaiban ambisius yang mencoba menantangnya dan menggantikannya. Pertarungan antara Su Fang dan Ji Lun masih berlangsung. Grid Dao of Time Ji Lun tidak hanya kuat dalam hal kekuatan ofensif, tetapi juga memiliki kemampuan pertahanan yang mengejutkan. Setiap serangan yang mencoba menerobos pertahanannya akan dibatalkan oleh Dao Waktu yang agung. Su Fang perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Menerobos orang Ji, lelucon yang luar biasa. Su Fang, kamu hanyalah badut. Di hadapanku, Ji Lun, kamu segera mengungkapkan sifat aslimu. Hahaha, roda waktu, naksir. Ji Lun tertawa keras. Dia sangat bangga dan sombong. Serangannya terhadap Su Fang menjadi semakin ganas. Saat ini, aku berada di dalam suku Ji. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin merugikanku. Aku harus mengakhiri pertempuran ini. Su Fang tidak menahan diri lagi. Dia membuat serangkaian segel tangan yang mempesona. Enam jenis Dao Besar menyatu dan berputar di sekelilingnya, membentuk dunia reinkarnasi. Segera setelah itu, Su Fang mengaktifkan pedang reinkarnasi dunia bawah. Dao Besar reinkarnasi menyatu dengan Dao Reinkarnasi surgawi. Ledakan. Roda waktu menghantam pertahanan Su Fang. Dao Besar reinkarnasi terguncang dan hancur. Pada saat yang sama, roda waktu dengan cepat dipecah dan digabungkan menjadi satu. Kemudian, di bawah pengaruh Dao Besar reinkarnasi, ia berubah menjadi roda waktu. Itu berguling ke arah Jilun. Ini adalah salah satu kemampuan teknik reinkarnasi dunia bawah. Itu mereinkarnasi serangan musuh dan memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Karena kualitas pedang reinkarnasi dunia bawah tidak cukup tinggi, Su Fang hanya bisa bekerja sama dengan Dao Besar reinkarnasi untuk menangkis serangan Jilun. Cahaya ilahi Jilun berubah seketika. Dia membentuk segel tangan lainnya dan menggunakan Dao Besar reinkarnasinya untuk membubarkan roda waktu. Pada saat ini, Su Fang memulai serangan baliknya yang kuat. Waktu berlalu seperti anak panah. Matahari dan bulan terbang seperti pesawat ulang alik. Panah waktu. Su Fang meraung marah. Dao Besar waktu tiba-tiba meledak. Dua jenis energi Yin dan Yang, satu hitam dan satu putih, terkondensasi menjadi panah sepanjang tiga kaki. Ia melesat ke arah Jilun dengan aura menakutkan yang dapat memusnahkan ruang dan waktu. Dia benar-benar menguasai Dao Besar waktu, panah waktu. Jilun terkejut. Namun, dia tidak panik. Kekuatan panah waktu tidak bisa mengancamnya. Roh Ki Dharma Ungu, kendalikan dunia. Su Fang tidak ragu-ragu mengaktifkan Roh Ki Dharma Ungu. Dao Agung Langit dan Bumi yang tertinggi meledak dengan Ki Ungu misterius. Itu menyelimuti Jilun dan area sekitarnya sejauh seratus mil. Ini adalah pertama kalinya Su Fang menggunakan Roh Ki Dharma Ungu. Dia menggunakan alam sebagai Dao Besar Langit dan Bumi untuk mengendalikannya. Pohon pembangun di bawahnya bergetar tak terkendali saat merasakan aura Roh Ki Dharma Ungu. Ia juga takut pada Dao Waktu Agung tertinggi dari Roh Ki Dharma Ungu. Jilun langsung merasa bahwa dia telah kehilangan kendali atas Dao Agung Langit dan Bumi. Kekuatan Dao Besar Waktu masih dibangun di atas fondasi Dao Besar Langit dan Bumi. Kehilangan kendali atas Dao Agung Surga berarti kekuatan Dao Besar Langit dan Bumi miliknya ditekan. Kekuatannya langsung melemah hingga ekstrim. Pada saat ini, kekuatan panah waktu meledak. Energi hitam dan putih melepaskan penghancuran grid Dao of Time yang misterius dan menakutkan. Pertahanannya hancur selapis demi selapis. Surga dunia bawah, garis darah yang memangsa. Su Fang meraih udara. Dao Besar melahap turun ke tubuh Jilun. Ki darah yang padat menyelimuti garis keturunan dan secara paksa melepaskannya dari tubuhnya. Mereka tersedot ke dalam tubuh Su Fang melalui telapak tangannya. Ah! Jilun berteriak kesakitan. Dia dengan cepat berubah menjadi mayat tak bernyawa dan jatuh ke dedaunan. Dia sangat mati. Su Fang telah kehilangan banyak kekuatan hidup untuk menggunakan panah waktu. Setelah melahap kekuatan hidup dan ki darah Jilun, dia dengan cepat menyatukannya. Kekuatan hidupnya pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kamu melukai Mo Sang Chang dan mengejar guru dan kakak senior. Kamu sendiri yang menyebabkan hal ini. Su Fang tersenyum dingin. Dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin penyimpanan Jilun. Kemudian, dia langsung terbang menuju pohon pembangun tingkat kedua. Bunuh dia. Baru sekarang Grandmaster Kedua Rakyat Ji menyadari bahwa perkataan Ji Woo Ji tidak berlebihan. Kepentingan yang dia berikan pada Su Fang ditingkatkan ke tingkat yang benar-benar baru. Segera, dengan suara gemuruh yang menggelegar, dia mengeluarkan dekret pembunuhan. Desir, desir. Satu demi satu sosok bergegas dari segala arah. Kali ini, orang Ji tidak lagi meremehkan Su Fang. Mereka mengirimkan ahli sungguhan. Ada tiga penguasa alam agung, lebih dari 20 pakar hirarki, dan yang terlemah di antara mereka adalah Kaisar Ilahi. Setelah kamu terjerat dengan mereka, kamu akan jatuh ke dalam pengepungan yang ketat. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Su Fang mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya. Tanpa menunggu ahli rakyat Ji membentuk pengepungan, dia langsung melewati mereka dan bergegas ke kompleks istana di kejauhan. 2116. Pelangi Emas Matahari Yang Menusuk. Mata Patriar Kedua Rakyat Ji, Ji Woo Ji, dan banyak pakar rakyat Ji lainnya berubah. Saat itu, Raja Pelangi Emas juga menerobos masuk ke dunia rakyat Ji. Meski ditemukan lebih awal dan tidak mengalami kerugian apapun, Raja Pelangi Emas berhasil melarikan diri dengan bantuan Pelangi Emas Matahari yang menusuk. Hanya Patriar Kedua Rakyat Ji yang pernah mengalami hal ini secara pribadi saat itu. Namun, insiden Raja Pelangi Emas yang menerobos masuk ke dunia rakyat Ji tercatat dalam catatan kuno klan. Tentu saja, semua orang tahu tentang Pierre Ching Sun Golden Rainbow yang terkenal. Ji Woo Ji telah memasuki dunia Raja Pelangi Emas belum lama ini untuk Pierre Ching Sun Golden Rainbow. Bagaimana mungkin orang Ji tidak terkejut saat melihat artefak ilahi Su Fang berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki dunia orang Ji seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Mereka melihat lebih dekat. Patriar Kedua Rakyat Ji mengangkat alisnya. Ini bukan Pierre Ching Sun Golden Rainbow. Namun, ini masih merupakan artefak ilahi yang sangat kuat. Nomor dua setelah Pierre Ching Sun Golden Rainbow. Bahkan para ahli di bawah level Tuan Domain akan kesulitan menangkap Su Fang. Formasi dan batasan susunan klan juga akan kesulitan menjebaknya. Ji Woo Ji berkata, Patriar Kedua, biarkan Ji Feng yang melakukannya. Ji Feng. Patriar Kedua Rakyat Ji mengerutkan kening ketika dia menyebut nama ini. Orang-orang Ji lainnya juga tampak waspada dan bahkan takut. Seolah-olah Ji Feng adalah binatang buas tiada taraf yang membuat orang pucat ketika membicarakannya. Ji Feng. Dia adalah tokoh terkenal di masyarakat Ji. Ketenarannya bahkan lebih besar daripada Patriar Ketiga Rakyat Ji, Ji Lai, yang telah menghancurkan dunia besar. Nama asli orang ini bukanlah Ji Feng. Ini karena dia mengembangkan dao besar yang aneh dan jahat yang merupakan cabang dari dao besar kematian. Itu disebut dao penyakit sampar. Oleh karena itu, dia diberi nama Ji Feng. Setelah dao penyakit sampar digunakan, semua makhluk hidup dalam jangkauannya akan terkontaminasi, dan bahkan langit dan bumi akan layu dan mati. Selain itu, dao wabah juga bisa menyebar dengan bebas. Kemanapun ia pergi, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan semua makhluk hidup akan layu. Ji Feng pernah menggunakan kemampuan untuk menghancurkan sebuah sekte. Pada akhirnya, dia kehilangan kendali untuk sesaat, menyebabkan dunia besar dan ratusan dunia kecil di sekitarnya menjadi tanah kematian. Kemudian, pembangkit tenaga listrik yang mulia kaisar diberitahu, dan dia secara pribadi keluar untuk memperingatkan rakyat Ji. Orang Ji tidak punya pilihan selain menyegel Ji Feng di dalam orang Ji. Dia tidak menunjukkan dirinya selama puluhan juta tahun. Namun, ketenaran Ji Feng diketahui semua orang. Tidak hanya kekuatan lain, tetapi bahkan orang Ji pun takut padanya. Melihat bahwa sesepuh kedua rakyat Ji agak ragu-ragu, Ji Wu Ji melanjutkan, jika kita membiarkan Su Feng terus bertindak arogan di kota Ji, rakyat Ji tidak hanya akan menderita banyak korban, tetapi juga akan memberikan pukulan berat kepada Ji. Reputasi masyarakat. Selain itu, harta karun Raja Pelangi Emas kemungkinan besar ada di tangan Su Feng. Baik, lelucon ini harus segera berakhir. Biarkan Ji Feng yang bergerak. Dia tidak bisa menggunakannya di tempat ramai. Kita harus memancing Su Feng ke tempat yang terpencil dan tidak berpenghuni, kata sesepuh kedua rakyat Ji dengan anggun. Jelas sekali bahwa harta karun Raja Pelangi Emas telah menggerakkan hatinya. Ji Wu Ji tersenyum tipis. Patriar kedua, apakah kamu lupa di mana Mo Sang Chang dan Ji Bing dimakamkan? Su Feng mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit dan melaju melintasi wilayah rakyat Ji. Dia menyapu lapisan daun pohon pembangun. Lapisan demi lapisan formasi dan pembatasan tidak berguna baginya. Bahkan pembangkit tenaga listrik Realem Lord di dunia besar rakyat Ji tidak dapat mengejar kecepatannya. Ketika dia bertemu dengan beberapa orang Ji yang lebih lemah, dia tidak ragu-ragu menggunakan mata air kuning langit biru dan dengan seenaknya melahap darah mereka. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang bisa menghentikan ketajamannya. Segera, Su Feng berhasil berpindah dari lapisan kedua daun pohon pembangun ke lapisan kelima. Sepanjang jalan, banyak orang Ji yang kehilangan nyawa. Nak, bukankah pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit milikku kuat? Luar biasa, sungguh luar biasa. Anda benar-benar melakukan apa yang saya tidak bisa lakukan saat itu. Ini sungguh luar biasa. Raja Pelangi Emas tertawa puas di dunia batinnya. Pembunuhan yang bagus. Lebih baik jika kamu memusnahkan seluruh orang Ji. Bai Ling mengertakkan gigi saat dia melihat King Yu terluka. Namun, penguasa kekacauan surgawi tidak melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Dia selalu merasa bersalah terhadap King Yu. Sekarang Su Feng membantai seluruh orang Ji, dia tentu saja merasa sangat senang. Su Feng juga membunuh sepuasnya. Hatinya jernih dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan panjang. Su Feng. Suara dingin dan malu dari Patriar Kedua Rakyat Ji terdengar. Su Feng mencibir. Kenapa? Apakah senior merasa sakit hati? Ada lebih dari 10 miliar orang dalam ras saya. Bisakah Anda membunuh mereka semua? Aku hanya takut kamu akan bosan membunuh dan mengacaukan Dao Hartmu. Sejak saat itu, Anda akan jatuh ke dalam di Mendau. Patriar Kedua Rakyat Ji mendengus dingin. Lalu, dia berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membalaskan dendam Mo Sang Chang? Jika Anda tertarik untuk memberikan penghormatan, saya akan memandu Anda ke tempat dia meninggal. Sosok Su Feng berhenti. Dia pernah berjanji untuk membalaskan dendam orang tua Mo Fenghua. Sekarang dia berada di masyarakat Ji, bagaimana mungkin dia tidak memberi penghormatan? Sekarang setelah Patriar Kedua Rakyat Ji mengingatkannya, Su Feng tahu bahwa ada konspirasi, tetapi dia tidak punya pilihan selain pergi. Bas gelombang. Embusan suan guang yang melilit batu giyok terbang di udara. Terima kasih atas pengingatnya. Su Feng melepaskan sedikit kesadarannya ke dalam slip giyok. Seperti yang diharapkan, itu adalah koordinat spasial. Su Feng menangkupkan tinjunya ke arah Patriar Kedua Rakyat Ji. Kemudian, menurut koordinatnya, dia mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit dan terbang ke arahnya. Pelangi emas terbang. Hanya dalam tiga tarikan napas pendek, Su Feng berputar ke belakang pohon pembangun yang besar. Daun pohon pembangun di sini tidak lagi hijau. Ada yang berwarna kuning, dan ada yang sudah layu. Di atas dedaunan besar, tidak ada lagi bangunan megah. Sebaliknya, yang ada hanyalah reruntuhan, kuburan, dan tanah terpencil. Dengan penglihatannya yang sempurna, Su Feng segera melihat sehelai daun di tingkat kelima. Ukurannya hanya sekitar 100 mil dan sepertinya membeku. Seluruh daunnya adalah ladang es kecil. Di tengah lapangan es, ada gunung es kecil. Di bawahnya ada sebuah danau yang ukurannya sekitar 10 mil. Itu ada. Sosok Su Feng bergoyang. Dia terbang di udara dan mendarat di lapangan es. Dia tiba di danau di bawah gunung es. Air danau itu jernih dan berwarna biru cerah. Pantulan gunung es memberinya rasa kesucian. Seolah-olah itu adalah tempat suci di dalam orang Ji yang kotor. Angin dingin bertiup melintasi permukaan danau, membawa hawa dingin yang menusup tulang, serta suasana duka dan melankolis. Tepi dan dasar danau tertutup tanah tebal. Di ladang es yang dingin ini, ia tidak membeku. Itu mendukung danau kecil ini. Danau ini. Ji Bing lah yang menjadi patung es dan kemudian meleleh. Aku rela berubah menjadi lumpur. Jika kau bersedia memaafkanku, tolong berubah menjadi air. Kau dan aku akan menjadi satu selamanya, takkan pernah terpisahkan. Samar-samar, Su Feng sepertinya mendengar suara berbisik di angin. Air danau beriak pelan seolah menyambut angin. Su Feng kaget. Dia berlutut menuju danau. Kali ini, dia berlutut tidak hanya untuk Mo Feng Hua, tapi juga untuk Mo Sang Chang dan Ji Bing. Saat ini, Su Feng memikirkan Xiao Meyer dan Su Hansin. Dia juga memikirkan Dewi Luo, yang telah menghabiskan seumur hidup bersamanya di dunia ilusi cermin hati pembasmi ilusi. Terjadi keheningan yang lama. Aku, Su Feng, tidak akan pernah membiarkan tragedi mereka terulang kembali padaku. Mata Su Feng berkedip karena ketegasan dan tekat. Kemudian, dia melepaskan Suan Lingzi, Lingxi Yang Mei, dan Kaun Chong dari dunia batinnya. Anakku, Sang Chang, Ji Bing, ayah datang menemuimu. Begitu suara Suan Lingzi keluar, air mata mengalir di wajah lamanya. Seluruh tubuhnya gemetar. Sang Chang, Tuan Muda. Wajah Lingxi Yang Mei berlinang air mata. Kaun Chong berlutut di tanah dan menangis. Tiba-tiba gelombang. Weng gelombang, weng gelombang, weng gelombang. Rune takdir dari teknik menyusut kehidupan takdir surgawi dan Rune sejati takdir surgawi dari pengurai mistik takdir surgawi melintas dengan cepat pada saat yang sama, memperingatkan Su Feng bahwa krisis besar akan segera terjadi. Cahaya ilahi Su Feng berubah seketika. Dia berteriak keras, kakek, hati-hati. Adegan ini benar-benar mengharukan. Bahkan aku, dewa wabah yang membunuh orang seperti sabit rami, agak terharu. Hehehe. Suara seram tiba-tiba datang dari sekitar. Aura sedingin es di lapangan es tiba-tiba menjadi menyeramkan dan aneh. Langit juga berubah warna, berubah menjadi hijau yang aneh dan suram. Mendesis gelombang. Melalui kekuatan rohki dharma ungu, Su Feng dapat dengan jelas melihat bahwa rohki alami langit dan bumi dengan cepat terkontaminasi oleh aura jahat dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Setiap sudut dataran es dipenuhi aura jahat ini. Rasanya seperti setetes tinta tiba-tiba dijatuhkan ke dalam genangan air jernih dan seluruh kolam dengan cepat terkontaminasi. Dataran es sebening kristal langsung diwarnai dengan warna hijau pucat dan langit serta bumi dipenuhi aura jahat. Su Feng tidak punya waktu untuk memasukkan Suan Lingzi, Lingxiang Mei, dan Kaun Chong ke dunia batinnya. Aura jahat segera menembus medan aura, mengabaikan pertahanan, dan meresap ke dalam daging, tulang, dan istana spiritual. Bahkan Su Feng pun tidak terkecuali. Yang sangat mengejutkan adalah aura jahat juga mengandung kekuatan kutukan aneh, yang dengan gila-gilaan melahap roh primordial dan mencemari lautan kekuatan dharma. Ini wabah musiman. Su Wan Zen berteriak dalam benak Su Feng, dengan keras mengingatkan Su Feng. Orang Ji, sebenarnya ada tuan yang jahat. Su Feng terkejut dan buru-buru mengaktifkan api ilahi sembilan matahari untuk membersihkan aura jahat yang meresap ke dalam tubuh ilahi miliknya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk membakar dao takdir untuk menghilangkan kekuatan kutukan. Dalam waktu sesingkat itu, Su Feng merasa seperti sakit parah dan seluruh tubuhnya lemah. Kaun Cong adalah orang pertama yang jatuh pingsan, diikuti oleh Ling Siang Mei dan Suan Ling Xi. Demam Suan Ling Xi sedikit membaik dan dia masih sadar. Kulit mereka dengan cepat berubah menjadi hijau, lalu hitam, lalu membusuk dan mengeluarkan bau busuk. Di bawah kekuatan jahat ini, ki kehidupan, esensi ilahi, dan roh primordial mereka juga dilahap dengan kecepatan yang mencengangkan. Sesosok perlahan muncul di atas danau. Itu adalah seorang pria paru baya berjubah hijau. Wajahnya pucat, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau yang aneh. Saya pikir itu adalah sosok yang kuat yang membuat lelaki tua itu begitu terkejut, tapi saya tidak menyangka itu adalah beberapa ayam lemah yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Orang ji benar-benar menurun. Wabah musiman mencibir dengan nada menghina. Segera setelah dia selesai berbicara. Ledakan. Untayan api kekuatan ilahi meletus dari tubuh Su Feng dengan keras, membakar aura jahat di sekitarnya dengan suara mendesis, dan dengan cepat dihilangkan. 2.117 Api ilahi sembilan matahari milik Su Feng secara paksa membakar ruang seluas seratus kaki dari dunia yang dipenuhi dengan wabah jahat. Namun, Swan Lingzi, Ling Xiangmei, dan Kaun Chong berada dalam situasi yang sangat buruk. Mereka telah terkena kekuatan jahat Jifeng, yang dengan cepat tumbuh dan menyebar di tubuh mereka. Jika mereka tidak ditangani tepat waktu, nyawa mereka akan terancam. Kekuatan yang ku seharusnya berguna. Su Feng bersiap menggunakan kekuatan sembilan matahari untuk membantu ketiga orang itu. Namun, bagaimana Jifeng bisa memberi Su Feng kesempatan untuk menyelamatkan mereka? Eh, kekuatan yang macam apa ini? Benar-benar bisa menahan kekuatanku. Lampu hijau menyala di mata hijau aneh Jifeng. Segera, dia mendesak kekuatan jahat di sekitarnya untuk menyapu Su Feng. Tingkat kultivasi orang ini sudah melampaui tingkatan hierark. Tingkat kultivasinya hampir sama dengan Cik Siao Senjun. Dewa tingkat ini tidak hanya dapat dengan bebas mengendalikan hukum langit dan bumi, tetapi ia bahkan dapat menciptakan hukum di dunia dan menggunakan kekuatan alam langit dan bumi secara ekstrim. Aura hijau yang menyedihkan dengan cepat mengembun menjadi bayangan, menyapu Su Feng dan yang lainnya dari segala arah. Tekanan pada Su Feng tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Kekuatan api terus-menerus ditekan dan dengan cepat menyusut dari seratus kaki menjadi seratus kaki. Kekuatan dunia Yin dan Yang Su Feng mendesak kekuatan dunia Yin dan Yang dan akhirnya memblokir serangan Jifeng yang melonjak. Pantas saja orang-orang tua yang keras kepala di klan itu sakit kepala. Tentu saja, kamu punya beberapa keterampilan. Hierarki surga ketiga benar-benar bisa menolak kekuatanku. Wah, kamu memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan kemampuanku yang paling kuat. Wabah roh gagak, ayo. Jifeng berteriak dingin dan mengganti segel tangannya. Dari kehampaan, dahan kuning yang layu dengan cepat memanjang dan kemudian tumbuh dengan cepat dalam sekejap berubah menjadi pohon setinggi seratus kaki. Pohon kuning yang layu hanya memiliki sedikit cabang gundul dan tidak berdaun. Itu memancarkan aura layu dan mati. Ini belum berakhir. Di dahan, sarang burung berukuran sekitar 10 kaki mengembun. Wow, wow. Beberapa tangisan burung yang serak dan aneh terdengar dari sarangnya. Kemudian, lebih dari selusin burung aneh yang tampak seperti burung gagak terbang keluar dari sarangnya dan menerkam Sufang. Burung-burung aneh ini adalah gagak roh wabah yang disebut Jifeng. Mati, mati. Lebih dari selusin gagak ilahi roh wabah berputar-putar di luar pertahanan Sufang dan tiba-tiba berteriak serempak. Gelombang suara tak berbentuk benar-benar menembus pertahanan Sufang dan menyerang celah ilahi Sufang, membuat roh dan kesadaran primordial Sufang menjadi kabur. Yang disebut gagak ilahi roh wabah ini sebenarnya bisa melepaskan serangan tipe jiwa primordial yang mirip dengan Dao Agung Suara Surgawi. Untungnya, pertahanan bukaan ilahi Sufang kokoh, dan roh primordial tubuh aslinya cukup kuat. Selanjutnya, roh primordial keduanya telah menyatu dengan tubuh aslinya, dan kekuatan roh primordialnya melampaui alam hirarki. Kalau tidak, serangan roh primordial saja sudah berakibat fatal. Melihat serangan yuan spiritnya tidak efektif, wajah aneh Ji Feng sedikit berubah. Dia segera membentuk segel lain, bunuh dia. Suara mendesing, suara mendesing. Lebih dari sepuluh gagak ilahi roh wabah terbang tinggi ke udara, dan kemudian mengatur diri mereka sendiri secara berurutan, menyelam ke arah Sufang. Ledakan, 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 ledakan. Ketika gagak ilahi roh wabah bertabrakan dengan aura ilahi Sufang, kekuatan pembusukan yang aneh dan kuat meledak. Itu benar-benar menghancurkan aura ilahi Yin dan Yang Sufang. Nak, pergilah ke neraka. Nyawamu akan ditukar dengan posisi tetua agung. Nyawa dan kidarahmu akan aku gunakan untuk membangkitkan gagak ilahi roh wabah. Kekeke. Ji Feng tertawa aneh. Semakin banyak gagak ilahi roh wabah terbang keluar dari sarang burung di pohon yang layu dan menyerang Sufang. Kultivasi orang ini satu tingkat lebih tinggi dariku. Dia jelas bukan seseorang yang bisa aku lawan. Apakah aku harus menggunakan kartu trufku sekarang? Selain transformasi Yin Yang, ada juga cermin suci kekacauan primordial yang dianggap Sufang sebagai kartu asnya. Saat ini, dia berada di dalam orang Ji. Ada banyak ahli Ji Peppel yang mengamatinya dengan iri. Tentu saja, dia tidak berani mengekspos cermin suci asal. Sufang juga tidak ingin menggunakan transformasi Yin Yang. Itu akan menghabiskan terlalu banyak energi. Bahkan jika dia membunuh Ji Feng, dia tidak akan mampu menghadapi pertempuran yang akan datang. Kecuali dia membiarkan Raja Pelangi Emas mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk langit dan langsung meninggalkan orang Ji. Saat dia ragu-ragu. Mendesah. Sebuah desahan datang dari dunia gaib. Desahan itu tidak datang dari tempat lain. Itu berasal dari danau di depan Sufang. Dalam sekejap, Sufang merasakan seluruh danau memiliki kehidupan. Saat air danau beriak, memancarkan aura kehidupan yang misterius dan agung. Sufang terkejut. Ji Bing, Ji Bing masih hidup. Bukannya Ji Bing masih hidup. Suara dingin Su Wan Zen terdengar. Itu adalah jejak kesadaran roh primordial Ji Bing yang berisi obsesinya. Ia tetap berada di dunia dan menyerap esensi dunia. Ia berubah menjadi danau dan memiliki roh. Danau ini juga merupakan tubuh roh. Sufang bertanya dengan heran, sama seperti roh dunia Raja Pelangi Emas. Su Wan Zen berkata, hampir, tapi Ji Bing berubah menjadi tubuh roh setelah menyerap esensi Jian Wu. Ini berbeda dengan roh dunia. Saat Sufang dan Su Wan Zen sedang berbicara. Uap air mengepul dari danau dan menyebar dengan cepat. Kemanapun perginya, kekuatan jahat Ji Feng dengan cepat dimurnikan. Dunia hijau pun kembali ke keadaan semula. Uap air bergulung dan menyelimuti Suan Ling Xi, Ling Xiang Mei dan Kaun Chong. Itu menghilangkan energi jahat di tubuh mereka seolah-olah telah dimurnikan. Dan uap airnya juga mengandung aura kehidupan yang menakjubkan. Ini dengan cepat memulihkan vitalitas yang mereka konsumsi. Bahkan roh primordial mereka terpelihara dan pulih dengan cepat. Su Fang juga diselimuti uap air. Dia merasakan kekuatan hidup tubuh tahap sempurna tiba-tiba menjadi lebih aktif. Meski bukan transformasi, namun manfaat yang diterimanya tetap mencengangkan. Ji Bing, kamu jalan. Kamu sudah mati bertahun-tahun. Beraninya kamu melompat keluar dan menimbulkan masalah. Ji Feng berteriak dengan marah. Kabut yang mengambang dari danau mengandung semacam kekuatan pemurnian. Itu memiliki efek fatal pada kekuatan ilahi dari jalan wabah. Bukan hanya aura jahat yang dibentuk oleh kemampuan sucinya saja yang terpengaruh. Bahkan gagak roh wabah juga menjadi kosong di tengah-tengah uap air. Pohon yang layu dan sarang burung di pohon tersebut juga dengan cepat meleleh oleh uap air. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Ji Bing, roh primordial dari Patriar Kedua Rakyat Ji muncul di atas danau dan berkata, Ji Bing, orang-orang mengasihanimu dan memberimu tempat tinggal. Beraninya kamu mengganggu dan merusak urusan penting rakyat. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan membunuhmu? Ledakan. Aura meledak dari lapangan es dan seluruh Jianmu. Rasanya seluruh dunia internal orang Ji bergetar. Sebuah kemauan yang kuat menyapu dan menghancurkan roh primordial dari Patriar Kedua Rakyat Ji. Itu Jianmu. Jianmu sedang marah. Ekspresi Patriar Kedua Jianmu berubah. Orang Ji lainnya juga gemetar. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Seluruh rakyat Ji dibangun di atas Jianmu. Jianmu awalnya adalah tubuh yang hidup. Secara alami, ia memiliki kesadarannya sendiri. Mungkin perasaan Ji Bing dan Mo Sang Chang menyentuh Jianmu. Itulah sebabnya Ji Bing mampu menjelma menjadi danau dan menjadi tubuh spiritual. Pada saat ini, Patriar Kedua Rakyat Ji muncul mengancam Ji Bing dan membuat marah Jianmu. Roh primordial Patriar Kedua Rakyat Ji terbunuh. Pemandangan ini. Su Fang kaget. Dia tidak menyangka Ji Bing akan berubah menjadi tubuh spiritual dan muncul untuk membantunya serta menyelamatkan Suan Lingzi dan yang lainnya. Dia juga tidak menyangka Jianmu akan membantu Ji Bing. Ji Feng meraum dengan marah, Ji Bing, cepat atau lambat aku akan memperbaiki danau tempatmu berubah. Aku akan menyebarkan lumpur Mo Sang Chang ke dalam kehampaan yang kacau. Mendesah. Desahan samar datang dari danau. Kali ini sangat jelas. Aku berubah menjadi air, dan suamiku berubah menjadi lumpur. Kamu tetap tidak membiarkan kami pergi. Dua sosok perlahan bangkit dari danau. Kedua sosok itu terlihat samar-samar. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah tau kuning. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia luar biasa tampan. Dia agak mirip dengan Suan Lingzi. Wanita lainnya memiliki penampilan yang tiada taranya. Dia berada di dunia lain. Uap air menempel di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak kabur. Pria itu memegang tangan wanita itu dan berlutut di depan Suan Lingzi. Dia melakukan koutau tiga kali. Suan Lingzi berkata dengan suara gemetar, Anakku, Ji Bing. Lingzi Yang Mei dan Paman Chong sudah menangis. Setelah mereka berdua selesai bersujud kepada Suan Lingzi, mereka berdiri dan menatap Sufang. Mata mereka dipenuhi dengan kebaikan. Sufang tahu bahwa mereka tidak sedang memandangnya. Mereka sedang melihat Mo Feng Hua. Keduanya sepertinya telah melihat takdir dan karma. Mereka melihat putra mereka, Mo Feng Hua. Anakku. Saat wanita itu menganggup, Suan Duang yang berbentuk kristal, putih, dan hijau muncul dari matanya dan mendarat di hati Sufang. Sufang merasakan hawa dingin di hatinya. Setelah itu, dia tidak merasakan apapun. Namun, Sufang dapat merasakan bahwa Suan Duang ini mengandungki esensi langit dan bumi serta yinki dalam jumlah yang mencengangkan. Apalagi mirip dengan aura pohon Jianmu. Sosok wanita itu tiba-tiba menjadi buram. Sufang tiba-tiba mengerti. Kesadaran roh primordial Ji Bing telah menyerap esensi pohon Jianmu dan berubah menjadi danau spiritual. Suan Duang ini adalah esensi kehidupan yang kental. Dia telah memberikan esensi hidupnya kepada Sufang. Saat ini, vitalitasnya sangat rusak. Lalu, sang pria memegang tangan wanita tersebut. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mata mereka tidak pernah lepas satu sama lain. Kemudian, tubuh mereka dengan cepat menjadi kabur dan akhirnya menghilang ke dalam ketiadaan. Air di danau, bersama dengan lumpur di dasar danau, dengan cepat meresap ke dalam daun pohon Jianmu dan menyatu seluruhnya ke dalam pohon Jianmu. Dalam sekejap mata, danau dan lumpurnya menghilang, berubah menjadi tanah tandus. Senior Mo Sang Chang, Senior Ji Bing, kuharap kalian bisa saling mencintai selamanya di pohon Jianmu. Sufang berkata dalam hatinya. Air mata berkedip di matanya. Suan Lingzi, Lingxi Yang Mei, dan Pangeran Chong semuanya sangat sedih. Suwan Zen, serta semua orang di dunia batin yang melihat pemandangan ini dengan bantuan kekuatan suci Sufang, terdiam. Sufang, siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Ji Bing tertawa liar. Dia sekali lagi melepaskan kekuatan sucinya untuk menghancurkan Sufang, Suan Lingzi, dan yang lainnya. Sufang hendak menggunakan kekuatan sucinya ketika rasa dingin melonjak dari hatinya. Kemudian, semburan kekuatan suci meledak dan menyatu dengan kekuatan dunia, membentuk perlindungan luar biasa yang menyelimuti dirinya, Suan Lingzi, dan yang lainnya. Serangan Ji Bing bertabrakan dengan kekuatan suci pelindung dan segera dimurnikan lapis demi lapis. Dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun. Ji Bing, yang harus mati adalah kamu. Orang di semuanya harus mati. 2.118 Nak, apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena perempuan jalan Ji Bing itu memberimu jimat pelindung. Roh mayat hidup dari dewa tulah, bunuh. Ji Feng tertawa gila-gilaan dan melambaikan tangannya. Aura kematian yang kuat keluar dari tubuhnya. Berbeda dengan aura kematian dari bubuk siyang. Itu adalah aura kematian dan penyakit. Aura kematian dengan cepat memadat menjadi sosok yang tinggi dan agum dengan aura kematian yang kuat. Itu seperti dewa kematian yang menguasai kematian saat ia perlahan terbang menuju Su Fang. Kemanapun roh mayat hidup dewa tulah pergi, aura alami langit dan bumi akan dengan cepat bermutasi dan berubah menjadi racun yang kuat. Bahkan hukum aliran energi langit dan bumi diubah oleh auranya. Roh mayat hidupku dari dewa tulah dibuat dengan mengumpulkan esensi racun dari semua penyakit antara langit dan bumi. Kemudian, aku menggunakan jiwa jutaan orang yang sedang sekarat dan menghabiskan jutaan tahun untuk memperbaikinya. Itu pernah melahap seorang ahli yang telah melampaui alam hirarki. Bocah, bahkan jika kamu memiliki esensi jiwa jibing untuk melindungi tubuhmu, kamu tidak bisa lepas dari nasib dilahap oleh roh mayat hidupku dari dewa tulah. Suara dingin jifeng terdengar saat roh mayat hidup dewa tulah bergegas menuju Su Fang. Orang ji yang baik sekali mempunyai anggota klan yang begitu jahat. Su Fang tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan sembilan api ilahi. Itu menelan roh mayat hidup dewa tulah dan membakarnya. Namun, setelah serangkaian suara berderak, aura kematian pada roh mayat hidup dewa tulah melonjak dan memadamkan api sembilan yang ilahi. Bukan karena sembilan api ilahi yang kehilangan kemampuannya untuk menahan roh mayat hidup dewa tulah, tetapi roh mayat hidup dewa tulah terlalu kuat. Dengan tingkat kultifasi Su Fang saat ini, sembilan api ilahi yang dilepaskan tidak cukup kuat untuk memurnikan roh mayat hidup dewa tulah. Sepertinya aku harus menghadapinya dengan seluruh kekuatanku. Su Fang tidak menahan diri lagi. Bunga dao surgawi dengan cepat mengembun, dan kemudian dia menyerang dengan segel yang mengejutkan dunia yang mencakup segala sesuatu di dunia. Transformasi Yin Yang Saat bunga surgawi berputar, kilaunya yang mempesona berubah dan aura ilahi tertinggi yang berasal dari dao surgawi meledak. Siapa siapa siapa? Kekuatan ilahi menyelimuti dewa tulah, roh mati, dan wabah musiman. Melihat misteri tak berujung yang terkandung dalam segel Dharma Su Fang, serta aura mengerikan dari transformasi Yin Yang, cahaya ilahi dari wabah musiman berubah seketika. Kemampuan ilahi macam apa ini? Nenek moyang kedua rakyat Ji, Ji Wu Ji, dan pakar rakyat Ji lainnya semuanya sangat terkejut. Eh, itu adalah Kaisar Sang Kiyu, yang telah memperhatikan Su Fang dengan bantuan daftar emas primordial chaos. Dia juga menyadari kehebatan segel ini. Leluhur kedua rakyat Ji, Ji Wu Ji, dan para ahli rakyat Ji yang tak tertandingi, termasuk Kaisar Sang Kiyu, langsung melakukan pemotongan yang tak terhitung jumlahnya pada segel Dharma Su Fang. Pada akhirnya, bahkan Kaisar Sang Kiyu terkejut saat mengetahui bahwa segel itu berisi segalanya, dan dia tidak dapat menyimpulkan apapun darinya. Pada saat ini, keheranan di hati para ahli yang tak tertandingi ini sepuluh kali lebih kuat. Wabah musiman dalam bahaya, Ji Feng, pergi. Nenek moyang kedua rakyat Ji menyadari bahwa dia masih meremehkan Su Fang. Dia segera mengirimkan ahli di bawah level penguasa area untuk membunuh Su Fang dengan segala cara. Akan lebih baik jika mereka bisa membelenggu Su Fang. Segel Dharma membangkitkan keserakahan leluhur kedua rakyat Ji. Saat Su Fang mengeksekusi transformasi Yin Yang, pohon pembangun raksasa gemetar ketakutan. Semua materi dan energi, termasuk iro alami langit dan bumi serta aura mematikan roh mayat hidup Dewa Wabah, dengan cepat hancur dan berubah menjadi kicaotik. Transformasi Yin Yang sungguh kuat. Membalikkan Dao Surgawi, menyempurnakan pasca kelahiran, dan kembali ke asal mula. Segel Dharma macam apa ini? Kaisar Sang Kiyu dan Nenek Moyang kedua rakyat Ji tidak percaya. Bahkan dengan kekuatan dan pengetahuan mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kemampuan ilahi yang begitu menakutkan di dunia segudang. Siapa siapa siapa? Aura mematikan dari roh mayat hidup Dewa Wabah dimurnikan oleh transformasi Yin Yang. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi ketiadaan dan akhirnya menghilang. Hal yang sama juga terjadi pada Wabah Musiman. Di hadapan aura ilahi yang kuat dari transformasi Yin Yang, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Saat Wabah Musiman hendak dibunuh, Su Fang tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyedot Wabah Musiman ke dunia internalnya. Setelah itu, Su Fang membuka mulutnya dan menarik nafas. Bunga Dao Surgawi yang terbentuk dari enam jenis hukum Grandao Runtuh. Energi kacau yang tersisa di sekitar bunga Dao Surgawi langsung tersedot ke dalam tubuh Su Fang, dengan cepat mengisi kembali energi yang telah dia konsumsi sebelumnya. Setelah melakukan transformasi Yin Yang satu kali, Su Fang merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah tersedot hingga kering. Seluruh tubuhnya lemah dan tidak berdaya. Energi di tubuhnya hampir habis seluruhnya. Untungnya, Cao Tiki yang disempurnakan oleh transformasi Yin yang mungkin tidak dapat membantu Su Fang pulih ke kondisi puncaknya, tetapi dia telah memulihkan lebih dari setengahnya. Apalagi kecepatan pemulihannya sangat cepat. Selain itu, Cao Tiki yang disempurnakan oleh transformasi Yin yang dapat mengubah dunia Yin yang milik Su Fang. Meski konsumsinya besar, namun manfaatnya jauh lebih besar daripada konsumsinya. Segel Dharma yang mendominasi. Roh dunia Raja Pelangi Emas telah melihat Su Fang menggunakan cermin suci asal untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari ras Dewa Peng Surgawi. Sekarang dia melihat Su Fang menggunakan transformasi Yin yang lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Wabah Musiman Su Fang melepaskan sehelai roh yang dan memasuki dunia batinnya. Wabah Musiman sepertinya terluka parah. Terlebih lagi, dia telah kehilangan roh Dewa Tula yang telah mati. Vitalitasnya sangat rusak. Namun, Su Fang sengaja mengendalikan lukanya, agar lukanya tidak berakibat fatal. Wabah Musiman masih ganas dan sangat jahat. Dia membentuk segel dan menggunakan seni ilahi miliknya. Tanpa diduga, dia menemukan bahwa dia telah kehilangan koneksinya dengan Dao Surgawi. Seni ilahi miliknya telah kehilangan sumber kekuatannya dan tidak dapat menampilkan kekuatan sedikitpun. Beraninya kamu begitu sombong di duniaku. Yang spirit Su Fang mencibir dengan dominan. Dia mendesak kekuatan dunianya dan kekuatan kemauan yang seperti Dao Surgawi untuk menghancurkan Wabah Musiman. Pada saat yang sama, Rok Rimordial kedua juga menggunakan kekuatan Rok Rimordial untuk menerobos pertahanan bukaan ilahi Wabah Musiman dan mulai merasukinya. Saat ini, di dunia batin Su Fang, Su Fang adalah Dao Surgawi. Tidak peduli seberapa kuat Ji Fan, dia hanya bisa dihancurkan. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, dia ditangkap oleh Rok Rimordial kedua Su Fang. Saat Su Fang menghela nafas lega, Su Wan Zen bergemuruh, hati-hati, hampir semua pembangkit tenaga listrik di bawah pemuasa wilayah rakyat Ji telah keluar. Ledakan. Gelombang suara yang tak terlihat membombardir dada Su Fang. Pada saat ini, kekuatan armor naga leluhur diaktifkan dan memblokir sebagian besar serangan gelombang suara. Namun gelombang suara ini sangat aneh. Ia memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan material dan energi, menghancurkan daging dan tulang Su Fang selapis demi selapis. Istana ilahi dan bukaan ilahi miliknya juga bergetar dan hampir runtuh. Gelombang suara tersebut mengandung semacam kekuatan serangan Rok Rimordial, yang membuat Rok Rimordial Su Fang bergetar. Dia merasakan rasa kehilangan dan ketakutan. Fiuh! Su Fang memuntahkan setegup darah. Tubuhnya dimutilasi dengan parah, dan dia terhuyung. Dia tampak seperti terluka parah. Kamu benar-benar bisa menghindari seranganku. Luar biasa, kamu memang luar biasa. Dua masa hidup Ji Woo Ji dibunuh olehmu. Bahkan nenek moyang ketiga diam-diam dikalahkan olehmu. Kamu tidak salah. Ruang tidak jauh di depan bergetar sedikit dan dengan cepat mengembun menjadi seorang pria parubaya. Pria parubaya ini terlihat biasa saja dan tidak terlalu tinggi. Namun, auranya kosong. Su Fang merasa dia tidak ada. Pria ini jauh lebih menakutkan daripada wabah musiman. Budidayanya hampir setara dengan para ahli Raja Langit seperti Zhu Yan Jun. Selain itu, kemampuan dao besar suara surgawi yang dia jalankan tidak bersuara dan sangat kuat. Su Fang sangat kelelahan dan tidak bisa merasakan serangan itu sejenak. Dia terluka parah. Jika bukan karena armor naga leluhur, dia akan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa menahan serangan abis-habisanku. Kamu memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Ingat, kamu mati di tangan Ji Feng. Aku akan menyimpan roh yangmu, menghapus ingatanmu, dan mengambil semuanya darimu. Su Fang mengeluarkan pesawat ulang alik pelangi yang menusuk langit. Pria parubaya itu mencibir. Bahkan jika kamu memiliki pelangi emas penusuk langit, kamu tidak dapat melarikan diri. Selain itu, senjata suci di tanganmu bukanlah pelangi emas penusuk langit. Dalam kondisimu saat ini, kamu tidak akan dapat menggunakan banyak kekuatan senjata ilahi. Astaga! 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 Lebih dari selusin ahli rakyat Ji muncul dari segala arah. Tatapan Su Fang menyapu mereka dan langsung mengangkat alisnya. Di antara para ahli orang Ji ini, ada 10 yang mulia dewa langit ke-9. Ada juga 3 raja surgawi yang berada pada level yang sama dengan wabah musiman. Ada juga 1 ahli heaven monarch yang berada di level yang sama dengan wabah musiman. Untuk menangkap Su Fang, rakyat Ji telah mengerahkan hampir semua ahli di bawah tingkat penguasa wilayah. Sungguh sulit dipercaya bahwa begitu banyak ahli yang mau bekerja sama untuk menghadapi yang mulia dewa langit ke-3 yang masih muda. Su Fang, apakah kamu akan dengan patuh membiarkan dirimu ditangkap, atau kamu akan menunggu sampai aku menekanmu? Ji Feng menatap Su Fang seolah sedang melihat mangsa yang jatuh ke dalam perangkap. Jika aku menyerah tanpa melakukan perlawanan, apakah klan Ji akan membiarkanku hidup? Su Fang bertanya. Faktanya, dia dengan cepat mengintegrasikan Cao Tiki untuk memulihkan kekuatan dunia yin yang ditubuhnya. Ji Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja tidak, tapi itu akan membuat kematianmu lebih mudah. Kalau begitu, aku masih harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan hidup. Su Fang melambaikan tangannya dan menyapu suan buang. Sosok wabah musiman muncul di hadapannya. Wabah musiman ada di tanganku. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhnya? Su Fang melepaskan aura ilahi yang menyelimuti tubuh wabah musiman. Hanya dengan berpikir, wabah musiman akan langsung mati. Ji Feng mengangkat alisnya. Pada saat ini, dua raja ilahi dari rakyat Ji berkata dengan suara dingin, tekan Su Fang. Abaikan wabah musiman. Sepertinya nyawa wabah musiman tidak berharga. Su Fang mencibir dan tiba-tiba mengirim wabah musiman terbang menuju Ji Feng. Pada saat yang sama, Raja Pelangi Emas mengaktifkan kekuatan dunianya dan menggabungkannya dengan kekuatan dunia yin yang milik Su Fang. Su Fang pernah bergabung dengan esensi dunia Raja Pelangi Emas. Kekuatannya dengan mudah menyatu dengan kekuatan dunia Raja Pelangi Emas. Kemudian, tubuh dewa Su Fang meledak dan bergegas menuju pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit. Pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit segera didorong hingga batasnya. Su Fang berubah menjadi cahaya dan kemudian berubah menjadi pelangi emas yang terbang menjauh. Seekor binatang buas yang terperangkap akan tetap bertarung. Aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. 2.119 Ji Feng, yang telah diusir oleh Ji Feng, tiba di pohon Jianmu tingkat 8. Ini adalah tempat di mana hanya anggota inti rakyat Ji yang mempunyai hak untuk hidup. Murid-murid berbakat dari rakyat Ji, serta kerabat dari beberapa petinggi rakyat Ji, semuanya tinggal di sini. Pada saat ini, ada banyak sekali anggota rakyat Ji yang melayang di udara, menyaksikan Su Fang yang dikejar oleh banyak ahli rakyat Ji. Mereka semua mengejek dan mengutuk Su Fang. Kemunculan Ji Feng di sini seperti turunnya Dewa Tulah. Seketika, terjadi keheningan total, dan semua orang secara naluriah mundur. Kemudian, banyak anggota rakyat Ji gemetar saat mereka menangkupkan tangan dan membungkuk. Salam, Tuan Ji Feng. Ji Feng mendengus dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang Su Fang yang dikejar. Apa yang tidak disadari oleh para anggota rakyat Ji ini adalah bahwa mata Ji Feng tidak lagi bersinar dengan lampu hijau jahat. Sebaliknya, mereka dalam dan dingin. Sekali melihat mereka dan mereka akan merasa seolah-olah roh primordial mereka tersedot ke dalam diri mereka. Raja Pelangi Emas secara pribadi mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusup langit. Kekuatannya sangat mengejutkan. Dalam sekejap, Su Fang berubah menjadi pelangi emas dan melintasi dedaunan pohon Jianmu seperti kilatan petir. Dia sengaja mencari tempat-tempat yang istananya padat. Kemana pun pelangi emas lewat, bangunan-bangunan hancur dan orang-orang meninggal. Jeritan dan ledakan terdengar satu demi satu. Untuk sesaat, ruang internal orang Ji menjadi berantakan. Anggota rakyat Ji seperti lalat tanpa kepala. Buka semua penghalang. Di bawah komando nenek moyang kedua rakyat Ji, istana, dedaunan, dan segala macam batasan dan penghalang segera diaktifkan. Karena terhalangnya batasan dan penghalang, kecepatan Su Fang jelas lebih lambat. Lagi pula, pesawat ulang-alik pelangi yang menusup langit bukanlah pelangi emas yang menusup langit. Ia tidak bisa mengabaikan semua hambatan dan belenggu. Para ahli lain dari rakyat Ji, di bawah level Tuan Domain, hampir semuanya pindah dan mengepung Su Fang. Secara bertahap, jangkauan pergerakan Su Fang dikurangi dan ditekan. Junior yang tidak tahu malu. Hari ini, aku akan memastikan kamu tidak punya tempat tujuan. Ji Feng berubah menjadi gelombang suara tak berbentuk dan mengejar Su Fang. Ini seharusnya sudah waktunya. Mata Su Fang berkilat kejam. Kemudian, dia melepaskan tiga Chaos Giants. Mereka meraum dan menerkam Ji Feng yang baru saja muncul. Dia benar-benar mengendalikan Chaos Giant. Ji Feng terkejut dan langsung mencibir dengan jijik. Kamu ingin menghentikanku dengan tiga raksasa kekacauan dengan kekuatan dewa tertinggi yang lebih rendah. Lelucon yang luar biasa. Chaos Giant memiliki tubuh yang kuat dan temperamen yang keras. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan di Chaos Void. Namun, bagi ahli tak tertandingi seperti Ji Feng yang telah melampaui alam dewa tertinggi, raksasa kekacauan berkepala tiga bukanlah apa-apa. Tanpa diduga, di saat berikutnya, aura ketiga Chaos Giants tiba-tiba menjadi sangat ganas. Tubuh fisik dan roh primordial mereka terbakar. Penghancuran diri. Cahaya ilahi Ji Feng sedikit berubah, dan dia buru-buru melakukan pertahanan. Meskipun dia kuat, dia tidak berani mengabaikan kekuatan penghancuran diri dari tiga primal Chaos Giants. Sementara itu, Ji Feng, yang berada di tingkat ke-8 dari kayu pembangun, tiba-tiba membentuk segel tangan. Aura jahat melonjak dengan liar dan kemudian meledak dengan ledakan. Aura jahat menyapu ke segala arah dan menyelimuti Ji Peppel yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Dalam sekejap, jeritan penuh keputus asaan dan tangisan teror tiba-tiba terdengar di lantai 8. Apalagi aura jahat Ji Feng dengan cepat menyebar ke daerah lain. Kemanapun ia pergi, semua makhluk hidup dengan cepat menyusut, mati, dan layu. Ji Feng menghancurkan dirinya sendiri. Kali ini, bahkan nenek moyang kedua rakyat Ji menjadi pucat karena ketakutan. Dia secara alami tahu betapa menakutkannya Dao of Lagues. Jika meledak di kalangan rakyat Ji, akan menimbulkan bencana yang mengguncang fondasi rakyat Ji. Ji Uji segera bereaksi dan berteriak keras. Sialan, Ji Feng dikendalikan oleh Su Fang. Selamatkan rakyat kami dan tekan penyebaran wabah. Teriakan nyaring dari leluhur kedua rakyat Ji bergema di seluruh dunia Jianmu. Pada saat ini, tiga raksasa kekacauan yang dikendalikan oleh Su Fang juga menghancurkan dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Energi mengerikan itu menyapu ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. Ji Peppel, kali ini aku akan mengumpulkan bunganya dulu. Lain kali aku datang, aku akan memusnahkan seluruh rasmu. Su Fang tertawa terbahak-bahak, merasa sangat senang. Sosoknya sekali lagi berubah menjadi pelangi emas dan melesat ke langit, menembus lapisan belenggu. Saat dia hendak menabrak penghalang dunia, Su Fang menggunakan energi yang untuk mengaktifkan esensi spiritual yang ditinggalkan Ji Bing di dadanya. Seperti yang diharapkan Su Fang, celah otomatis terbuka di penghalang, cukup untuk dilewati satu orang. Ji Bing adalah tubuh spiritual yang dibentuk dengan menyerap esensi dunia Jianmu. Esensinya mengandung aura dunia Jianmu. Tentu saja, dia tidak akan menghentikan Su Fang. Terlebih lagi, Su Fang telah membunuh secara sembarangan di antara orang-orang Ji dan bahkan menyebarkan wabah penyakit yang mengerikan. Dunia Jianmu juga sadar. Tentu saja, mereka ingin menghilangkan wabah ini secepat mungkin. Tiba-tiba, saat Su Fang hendak melarikan diri, proyeksi jiwa esensi nenek moyang kedua rakyat Ji tiba-tiba turun. Itu dengan cepat berubah menjadi jiwa yang dan menghalangi jalan Su Fang. Kamu ingin pergi setelah membunuh begitu banyak orangku. Pelangi emas berhenti, dan sosok Su Fang muncul. Yang sol dari leluhur kedua rakyat Ji tampak seperti sedang mengertakkan gigi. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika rakyat Ji menderita kerugian yang begitu besar? Penguasa Sang Kiyu berteriak dengan dingin dari kehampaan, Saudara kedua Ji, apakah kamu menganggap kata-kataku hanya sekedar angin lalu? Nenek moyang kedua rakyat Ji berkata dengan marah, Su Fang dengan ceroboh membantai bangsaku, dan metodenya sangat kejam. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana bangsaku bisa membangun diri mereka di dunia segudang? Kaisar Sang Kiyu, jangan melangkah terlalu jauh. Jadi bagaimana jika aku menindasmu? Kaisar Sang Kiyu berkata dengan acuh tak acuh, dan nadanya membawa keagungan dao surgawi. Kekuatan suci tertinggi tersapu bersama dengan suara Kaisar Sang Kiyu, melenyapkan jiwa yang dari nenek moyang kedua rakyat Ji. Tidak hanya itu. Kehendak dao surgawi turun ke tubuh leluhur kedua klanji. Seolah-olah dia sedang dihancurkan oleh dao surgawi, leluhur kedua klanji menyemburkan seteguk darah saat tubuhnya retak. Dia akan dibunuh oleh penguasa Sang Kiyu. Ketika Kaisar marah, itu seperti kehendak dao surgawi. Siapa yang bisa menghentikan kehendak dao surgawi? Kaisar Sang Kiyu, harap tenang. Seorang pemuda berusia dua puluhan berjalan keluar dari kehampaan dan berlutut ke arah di mana Kaisar Sang Kiyu berbicara. Orang ini adalah nenek moyang pertama dari tiga nenek moyang agung rakyat Ji. Kultifasinya hanya selangkah lagi dari Kaisar Sang Kiyu, namun saat ini, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya kepada Kaisar Sang Kiyu. Demi kamu, kali ini aku akan mengampuni nyawa nenek moyang kedua. Jika kamu melakukan sesuatu yang melanggar daftar emas hunyuan lagi, aku akan langsung membunuhmu. Kaisar Sang Kiyu berkata dengan anggun. Ya, nenek moyang pertama rakyat Ji buru-buru menyetujuinya. Kekuatan suci yang hampir menghancurkan nenek moyang kedua rakyat Ji menghilang dalam sekejap. Nenek moyang kedua rakyat Ji gemetar, wajahnya penuh ketakutan. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Sang Kiyu. Sufang menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah kehampaan. Meskipun dia belum pernah bertemu Kaisar Sang Kiyu, dia telah berulang kali membantunya. Sufang sangat berterima kasih padanya. Sufang, aku sangat puas dengan ujianmu kali ini. Luar biasa, kamu memang bibit yang luar biasa. Aku akan menunggumu di Yuan Tianong. Tawa Kaisar Sang Kiyu datang dari kehampaan, lalu perlahan menghilang. Sufang meminta Jin Hongwang untuk mengaktifkan kembali pesawat ulang-alik pelangi terbang yang menusuk surga. Pelangi emas muncul dari celah dan menghilang ke dalam kehampaan di luar. Saat ini, rakyat Ji sedang menghadapi bencana kehancuran. Kecuali Jifeng, para ahli lainnya tidak punya waktu untuk mengejar Sufang. Mereka semua pergi untuk menghentikan penyebaran wabah. Sufang, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, tuan ini akan tetap membunuhmu. Jifeng mengeluarkan raungan yang dipenuhi kebencian saat dia mengejar Sufang. Wajah nenek moyang pertama rakyat Ji langsung membeku. Semua orang yang berada di bawah level tuan domain, keluar. Bunuh orang ini bagaimanapun caranya. Seluruh rakyat Ji berada dalam bencana besar. Kali ini, mereka tidak hanya dikalahkan oleh Sufang. Dewa tertinggi surga ketiga datang untuk memprovokasi mereka dan membunuh banyak anggota klan mereka, namun dia berhasil melarikan diri. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan berat bagi prestis serakyat Ji. Yang lebih mengejutkan lagi adalah wabah mengerikan yang disebabkan oleh peledakan diri Jifeng telah mempengaruhi banyak anggota klan mereka. Hal ini telah menyebabkan bencana yang belum pernah dialami masyarakat Ji sebelumnya. Meskipun wabah ini dapat dikendalikan dengan cepat, kerugian yang ditimbulkannya sangat besar. Ini telah mencapai titik di mana vitalitas rakyat Ji telah rusak. Berita itu dengan cepat menyebar ke alam suara surgawi dan seluruh alam lainnya. Setelah eselon atas dari ras dewa peng surgawi mendengar berita tersebut, mereka berdiskusi dan akhirnya mengeluarkan perintah tegas untuk balapan tersebut. Mereka menyerah untuk membalas dendam terhadap Sufang. Tak seorang pun dari ras dewa peng surgawi yang memprovokasi Sufang. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari ras dewa peng surgawi. Alam dewa surga Brahma. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun yang mengincar Sufang. Murid Sansekerta harus menghindari Sufang jika mereka bertemu dengannya. Sebuah suara agung terdengar di benak semua eselon atas bahasa Sansekerta. Suara ini tidak datang dari Patriark Sansekerta, tapi dari Nenek Mo yang pertama Sekte Sansekerta. Hal serupa terjadi di banyak kekuatan di alam lain pada waktu yang bersamaan. Namun, ada juga beberapa ras dewa yang memiliki fondasi yang lebih kuat daripada suku Ji dan Sansekerta. Ketika mereka mendengar berita tersebut, mereka mengkritik tindakan Tirk Sang Kiyu yang memihak Sufang. Murid jenius dari ras dewa ini juga sangat tidak puas dengan Sufang. Bahkan ada pula yang mengancam akan menantangnya. Saat ini, Sufang sedang dikejar oleh orang Ji. Meskipun dia memiliki pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk langit, luka-luka Sufang dan kekuatan yang dia keluarkan masih jauh dari kondisi puncaknya. Dia tidak punya waktu untuk pulih karena dia dikejar oleh para ahli dari rakyat Ji. Pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit milik Raja Pelangi Emas juga merupakan ujian besar bagi tubuh dewa Sufang. Akan sulit baginya untuk melarikan diri dari alam suara surgawi untuk saat ini. Sekitar 100 tahun kemudian, suara mendesing gelombang. Ji Feng melarikan diri dari kehampaan dan muncul di alam kecil alam suara surgawi. Dia mengeluarkan cakram hitam berbentuk oval di tangannya. Ada sungai besar bintang yang mengalir di dalamnya. Ji Feng mengaktifkan dis dan merasakannya dengan cermat. Dia mengangkat alisnya. Cakram pemosisian setelar baru saja mengunci aura Sufang. Dia ada di dekatnya. Mengapa dia tiba-tiba kehilangan kesadaran? Pandangannya menyapu dunia kecil di bawah. Mata Ji Feng bersinar dengan kekejaman dan ketegasan. Dia pasti bersembunyi di alam kecil ini. Aku akan menghancurkan alam kecil ini. Mari kita lihat di mana lagi kamu bisa bersembunyi. Saat berikutnya, Ji Feng membentuk segel. Gelombang suara tak berbentuk mengalir menuju alam kecil. Hal ini menyebabkan ruang bergetar dan hancur lapis demi lapis. Akhirnya, ia jatuh ke dunia kecil. Ledakan. 2120 Ji Feng mengeksekusi kemampuan ilahi, menghancurkan dunia kecil dengan satu serangan. Kekuatannya terlihat jelas dari sini. Dunia kecil ini berada di bawah kendali rakyat Ji. Ji Feng menghancurkannya tanpa ragu-ragu, yang menunjukkan betapa kejamnya dia. Setelah menghancurkan dunia dewa, pemandangan yang dinantikan Ji Feng tidak terjadi. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa Su Fang tidak akan mampu menahan satu serangan pun darinya dan berubah menjadi debu. Aneh, Su Fang tidak ada di sini. Kemana dia melarikan diri? Ji Feng mengerutkan kening dan mendengus. Pelat pengikat bintang telah mengunci auramu. Selama kamu masih berada di sekitar alam suara surgawi, kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku. Bas gelombang. Tubuh Ji Feng mengeluarkan suara bergetar yang beresonansi dengan langit dan bumi. Segera, dia menghilang ke dalam kehampaan. Sekitar 10 hari kemudian, sosok Su Fang muncul di kehampaan kurang dari 10 mil jauhnya dari tempat Ji Feng muncul. Bagi Ji Feng, seorang ahli Raja Langit yang berada di urutan kedua setelah master wilayah, jarak 10 mil setara dengan jarak dekat manusia. Namun, dia tidak dapat mendeteksi keberadaan Su Fang. Tentu saja, itu berkat bendera bintang penyembunyi surga dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Bendera bintang yang menyembunyikan surga adalah artefak yang setengah ditakdirkan. Ia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan rahasia surga, memutar balikan bintang, dan menipu dao surgawi. Ditambah dengan kemampuan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan aura takdir, bahkan jika grandmaster kedua rakyat Ji datang secara pribadi, dia tidak akan bisa mendeteksi keberadaan Su Fang. Melihat dunia ilahi di bawah, Su Fang dikejutkan oleh kekejaman Ji Feng. Untuk memaksaku menunjukkan diriku, Ji Feng menghancurkan dunia kecil dengan lambayan tangannya dan membunuh miliaran dewa dan manusia. Ji Feng sebenarnya kejam. Tidak perlu terburu-buru meninggalkan alam suara surgawi. Aku akan memulihkan kekuatanku dulu. Lalu, aku akan menggunakan cermin suci kekacauan untuk membunuh Ji Feng. Aku akan memberitahu orang Ji harga yang harus mereka bayar untuk membunuh Ji Feng. Saya, Su Fang dengan tegas mengambil keputusan. Dia kemudian menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan auranya. Kemudian, dia terbang ke tumpukan debu yang mengambang. Setelah dunia kecil ini dihancurkan oleh Ji Feng, semuanya berubah menjadi bubuk, mengembun menjadi debu besar seperti awan mengambang. Su Fang mendarat di atas awan yang mengambang, lalu mengeluarkan bendera bintang yang menyembunyikan surga. Setelah mengaktifkannya, ia mengendalikan aura ilahi harta karun ajaib itu hingga mencakup area seluas 300 meter. Bahkan jika Ji Feng memiliki alat ilahi yang dapat menangkap aura Su Fang, masih sulit baginya untuk merasakan keberadaan Su Fang. Su Fang masih tidak berani gegabuh. Dia mengaktifkan jimat Rune yang diciptakan oleh teknik penyusutan kehidupan dan melepaskan aura ilahi yang dapat menyembunyikan aura takdir. Dikombinasikan dengan aura ilahi dari panji bintang yang menyembunyikan surga, bahkan Kaisar Sang Kiyu pun sulit mendeteksi keberadaan Su Fang, apalagi Ji Feng. Kemudian, Su Fang mengeluarkan Time Immortals Abode dan memasukinya. Setelah membentuk segel tangan, dia mengubah tubuh fisiknya menjadi kondisi kubah darah musim semi kuning. Dia dengan panik melahap pil obat, benda spiritual, dan sejumlah besar kristal darah untuk memulihkan tubuh fisiknya yang terluka dan memonsumsi energi. Segera, Su Fang menyadari bahwa dia tidak membawa banyak pil obat dan benda spiritual. Kali ini, dia telah membunuh banyak ahli di masyarakat Ji dan mendapatkan banyak cincin penyimpanan. Ada banyak pil obat, benda spiritual, dan sumber daya lainnya di dalamnya. Namun, dengan penglihatan Su Fang saat ini, sumber daya ini tidak lagi menarik perhatiannya. Raja Pelangi Emas, berikan aku pil obat dan benda spiritual. Roh yang Su Fang muncul di dunia Raja Pelangi Emas dan tanpa basa-basi meminta pil obat dan benda spiritual dari roh dunia. Karena muridku telah meminta, sebagai gurunya, dengan sendirinya aku akan mengabulkan permintaannya. Raja Pelangi Emas dengan murah hati mengeluarkan sejumlah besar pil obat kuno dan sejumlah besar benda spiritual tingkat kuning. Raja Pelangi Emas, yang sangat menghargai harta seperti nyawanya, jarang sekali bermurah hati. Hal ini membuat Su Fang sangat terkejut. Namun, dia menerima pil obat dan benda spiritual yang dikeluarkan Raja Pelangi Emas tanpa ragu-ragu. Bagaimana Su Fang bisa mengetahui bahwa penyiksaan kejamnya pada rakyat Ji telah menakuti roh dunia Raja Pelangi Emas? Kalau tidak, bagaimana ia bisa mengambil harta karun begitu cepat? Dengan pil obat dan benda spiritual yang disediakan oleh Raja Pelangi Emas, selain kristal darah yang telah dia kumpulkan sebelumnya, tubuh dewa Su Fang yang terluka dengan cepat pulih. Sebelumnya, ketika dia menggunakan transformasi yin yang, dia juga telah menyempurnakan banyak ki yang kacau. Tubuhnya telah pulih lebih dari setengahnya. Setelah menelan pil obat dan benda spiritual selama periode waktu ini, dia dengan cepat pulih ke keadaan normalnya dan terus mendaki menuju puncak surga ketiga. Namun, ia masih membutuhkan waktu lama untuk menenangkan diri sebelum bisa mencapai puncak. Dari surga ketiga ke surga keempat adalah ambang batas kecil. Tidak mudah untuk menembus belenggu tersebut. Selama periode ini, Su Fang juga pergi memunjungi Suan Lingsi. Keinginan Suan Lingsi akhirnya terpenuhi. Simpul di hatinya terlepas, dan dia menjadi lebih ceria. Di dunia Raja Pelangi Emas, dia mengobrol gembira dengan Su Fang, yang membuat Su Fang merasa lega. Setelah dia pulih sepenuhnya, Su Fang memadatkan tubuhnya lagi dan merasakan kedalaman tubuhnya. Segera, Su Fang menemukan setetes air tersembunyi di dalam tubuhnya. Itu adalah esensi tubuh jiwa Ji Bing. Senior Mo Sang Chang, Senior Ji Bing Memikirkan Mo Sang Chang dan Ji Bing, Su Fang terdiam lagi. Rasa sedih muncul di hatinya. Xiao Meyer telah kehilangan ingatannya dan masih berada di dunia besar. Su Hansin masih berada di klan kuno Phoenix Suci. Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Dan Dewi Luo. Dari Mo Sang Chang dan Ji Bing, Su Fang memikirkan tiga wanita yang nasibnya bersinggungan dengannya. Dia merasakan kehilangan yang tidak dapat dijelaskan. Setelah sekian lama, tetesan esensi tubuh jiwa yang diberikan Senior Ji Bing kepada saya mengandung esensi kayu penciptaan dan semacam aura yin yang ekstrim. Sangat tepat digunakan untuk mengolah pohon dunia. Su Fang menyesuaikan keadaan pikirannya ke keadaan tenang. Kemudian, dia menggunakan kekuatan yin yang dunia untuk menyelimuti setetes esensi tubuh roh ini. Lapis demi lapis, dia meresapinya dan perlahan menyatukannya. Setelah sepenuhnya menggabungkan esensi tubuh roh, Su Fang menyedotnya ke dalam istana dao langit dan bumi. Tanpa diduga, setetes esensi tubuh roh ini diserap oleh pohon dunia. Kemudian, ia memasuki roda yin yang dao yang dibentuk oleh 65 meridian yang tiba-tiba, terjadi guncangan hebat. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Dia melihat lebih dekat. Ia melihat meridian ke-66 yang diserang berhasil mengembun. Dia tidak menyangka bahwa setetes esensi tubuh jiwa jibing akan menyebabkan lahirnya meridian ke-66 di tubuh Su Fang. Itu terlalu mengejutkan. Itu sungguh kejutan yang tidak terduga. Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan. Dia juga menggunakan semua kekuatan di roda yin yang dao untuk mengaktifkan alam suci esensi kekacauan. Dia menyerap aura yin ekstrim dari ruang misterius cermin dan menggunakan semuanya untuk menyerang meridian yang di luar. Selamat tinggal, selamat tinggal. Pa, 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 dampaknya seperti banjir bandang, menyebabkan seluruh roda yin yang dao terbakar dan bergetar. Istana dao langit dan bumi yang dibentuk oleh roda yin yang dao dan pohon dunia dipenuhi dengan sembilan yang kekuatan ilahi. Kekuatan yin yang dunia juga terus meningkat. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya terdengar teriakan. Nyala api yang menyapu roda yin yang dao dan mengalir ke meridian yang diserang. Setelah gemetar sesaat, nyala api yang langsung padam. Meridian ke-66 juga berubah menjadi meridian yang yang seperti batu biok. Meridian yang ke-66 berhasil lahir. Meridian yang yang baru lahir secara otomatis berpindah ke ujung meridian yang ke-65 dan dengan cepat bergabung menjadi satu. Mengaktifkan kekuatan yang ditubuhnya, Sufang dapat merasakan sejumlah besar kekuatan yang melonjak melalui meridian yang ke-66 sebelum akhirnya melonjak ke pohon dunia. Dia merasa bahwa seluruh istana langit dan bumi dao menjadi lebih luas. Kekuatan yin yang dunia juga menjadi lebih mendalam. Meridian yang lainnya berarti budidaya sembilan yang sembilan transformasi Sufang telah mencapai tingkat lain. Tidak hanya vitalitasnya menjadi lebih kuat, tetapi budidaya dunia di dalam tubuhnya juga meningkat. Kemampuan mengendalikan cermin kuno dan kekuatan transformasi yin yang akan menjadi lebih kuat. Konsumsi juga akan berkurang. Setelah itu, Sufang terus mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan, melahap benda-benda spiritual dan esensi elemen api dari peradangan prasejarah. Burung naga juga memelihara api esensi matahari untuk segera mengisi kembali konsumsi yang disebabkan oleh lahirnya meridian yang Sufang menunggu kekuatan yang ditubuhnya pulih. Dia menghitung dengan jarinya. Lebih dari 5.000 tahun telah berlalu di Time Cap Abode. Lebih dari 500 tahun telah berlalu di dunia luar. Waktu benar-benar berlalu. Sufang segera terbang keluar dari Time Cap Abode dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Sudah waktunya meninggalkan dunia suara surgawi dan pergi ke Yuan Tianong. Tapi sebelum saya pergi, saya harus meninggalkan beberapa kenangan untuk orang Ji. Sufang tersenyum mendominasi. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah bendera sepanjang tiga kaki berkibar di telapak tangannya dan disimpan di dalam tubuhnya. Kemudian, dia melepaskan sehelai jiwa yang dan memasuki ruang waktu pusat cermin suci asal untuk melepaskan kesadarannya dan energi yang Beberapa saat kemudian, energi Yin yang sangat dingin muncul dari cermin hitam. Suara Suan Zen terdengar samar, Sufang, kamu masih belum lolos dari kejaran orang Ji. Eh, kamu benar-benar berhasil melahirkan meridian yang lainnya. Itu hebat. Ini juga merupakan rejeki yang saya peroleh dari orang Ji. Sufang tersenyum malu. Kemudian, dia mengungkapkan rencananya untuk memikat Ji Feng hingga mati. Bunuh Ji Feng. Ji Feng adalah pakar terkuat di bawah penguasa domain rakyat Ji. Tapi, penguasaannya atas dao agung suara surgawi tidak lebih lemah dari penguasa domain. Di masa depan, dia pasti akan menjadi pakar rakyat Ji yang tak tertandingi. Tidak mudah untuk membunuhnya. Membunuhnya sama dengan menusuk hati rakyat Ji. Ide berani Sufang membuat Suan Zen terperanjat. Setelah merenung beberapa saat, Suan Zen berkata dengan aura pembunuh, Karena kita telah datang ke rakyat Ji, sebaiknya kita membiarkan rakyat Ji menderita sekali dan membunuh Ji Feng. Sufang terbang ke langit dan melepaskan seutas energi sebelum menghilang dari dunia. Selanjutnya, Sufang menghubur Ji Matrune dari teknik penyusutan kehidupan di awan debu yang mengambang. Kemudian, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan auranya. Sekitar 10 hari kemudian, Tiga ahli orang Ji, dua di antaranya berada di surga kesembilan dari alam dewa tertinggi, Dan satu orang yang berada di level yang sama dengan Ji Feng, muncul di awan debu. Tidak dapat menemukan Sufang, ketiga ahli rakyat Ji pergi dengan rasa malu. Tiga hari kemudian, Ji Feng menerobos langit. Dia pernah kesini sebelumnya. Kali ini, energi Sufang muncul disini lagi. Dia pasti ada disini. Namun, dia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan energinya. Bahkan Stellar Positioning Play tidak dapat menangkap energinya. Ji Feng menebak. Kemudian, dia berteriak dengan dingin. Sufang, aku tahu kamu disini. Keluar. Sementara suaranya masih bergema, Sosok Sufang perlahan muncul di atas awan debu yang mengambang 100 mil jauhnya. Membentuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.